Intro Perkenalkan, saya Irena Anastasia. Hari ini akan menjadi host dalam acara webinar Mentorship by Student Asia mengenai kelas pengantar seleksi substansi BSO LPDT. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke rangkaian acara kita hari ini. Mengenai kelas pengantar seleksi substansi BSO LPDT yang hari ini kita akan banyak membahas mengenai wawancara ya. Langsung oleh dibawakan oleh Kam Muhammad Habibur Rahman sebagai penerima BSO LPDT program PhD di Imperial College London di Inggris. Kepada kehabib, saya persilahkan. Halo, selamat malam. Selamat malam, Iren. Selamat malam juga teman-teman dari Student Asia. Tenang sekali ya bisa bergabung dengan Student Asia. Kebetulan aku juga baru di sini, baru bergabung sebagai mentor. Untuk pada malam hari ini akan bicara tentang persiapan dari interview. Selamat malam juga teman-teman semua yang ada di sini, yang ada di ruang Zoom. Salah sekali malam-malam jam setengah delapan masih mau berkumpul, masih mau mendengarkan terkait dengan persiapan dari LPDP. Saya percaya bahwa teman-teman semua ada di sini adalah teman-teman yang mau maju, yang mau berkembang dan mau meraih ceritanya setinggi langit gitu ya. Bahwa LPDP juga sekarang ini sedang masuk ke tahap interview ya. Semoga teman-teman yang hadir di sini, kalau memang sedang mendaftar LPDP, semoga diterima semua. Semoga dilancarkan nantinya interview-nya. Dan juga untuk teman-teman yang masih merencanakan LPDP-nya nanti di batch selanjutnya, juga semoga persiapannya semakin dimatangkan. Dan saya percaya bahwa ini menjadi langkah pertama bagi teman-teman semua untuk bisa mempersiapkan diri nih, amunisi-amunisi apa yang harus dipersiapkan. Karena sebenarnya interview itu udah seperti, udah nggak bisa diubah lagi gitu ya. Dalam artian apa yang kita sampaikan di CV, apa yang kita sampaikan di SI, itulah yang akan dikonfirmasi di interview. Jadi kalau teman-teman yang belum daftar LPDP justru juga bagus, karena jadinya bisa tahu nih kira-kira nanti nulis CV dan nulis SI-nya itu harus gimana gitu. Oke, aku buka lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua di Studenisia. Studenisia mentorship terutama untuk persiapan LPDP. Nama aku Muhammad Habiburahman. Aku seorang dokter atau biasa di Saka Habib ya. Aku merupakan saat ini sebagai awardee S3 reguler LPDP luar negeri. Dan alhamdulillah aku mendapatkan overholder dari program Translational Epigenomics di Imperial Police London dan juga program PhD di Cancer Genomics di University of Birmingham. Keduanya di United Kingdom. Tapi alhamdulillah aku diberikan kesempatan oleh Allah ya untuk memilih Imperial College London. Jadi nanti insya Allah akan berangkat flight sekitar tanggal 14 September nanti. Mohon doanya juga ya teman-teman. Selain itu juga aku mendapatkan welcome over dari beberapa PhD program yang ada di Jepang. Yaitu di University of Tokyo, Kiyoro University, dan juga Tohoko University. Dan mungkin kalau teman-teman tahu bahwa tiga ini merupakan top five-nya ya yang ada di Jepang gitu. Karena aku minatnya di bidang OBGYN, maka aku juga merilet semua persiapan dari University application-nya itu ke bidang OBGYN, ke bidang Women's Health gitu. Dan fokus utama aku adalah bagian cancer, women's cancer gitu. Kemudian juga aku alhamdulillah juga mendapatkan overholder dari beberapa universitas untuk program masternya. Waktu itu di King's College London untuk MRES, di Newcastle University, di program MRES juga sama. Di Newcastle dapat alhamdulillah juga sebenarnya studentship gitu ya. Kemudian di Cardiff, University of Leeds, University of Glasgow, Queen Mary University of London itu untuk program MSC. Oke, ini merupakan personal link aku. Jadi kalau teman-teman yang mau approach misalnya media sosial gitu ya, bisa banget di klik aja nanti personal link aku. linktree.com muhabibu gitu ya. Oke, aku merupakan lulusan dari FKUI tahun 2021 kemarin. Jadi baru banget ya sebenarnya dianugerahkan gelar dokter gitu ya. Berasal dari Lampung. Kemudian ini merupakan working experience aku. Aku merupakan research consultant saat ini di risetku. Jadi platform yang khusus untuk menangani kalau teman-teman yang mau konsul riset, skripsi, tesis, dan disertasi. Kemudian juga aku merupakan research assistant pada tahun 2021 sampai 2023 terakhir kali ini Agustus. Ini aku berhenti di ginekologi-onkologi dan juga di patologi anatomi RSCM. Selain itu juga aku merupakan dokter di Tebet, di Kalibata. Waktu itu juga sama di pancoran gitu. Ini merupakan beberapa achievements ya. Alhamdulillah inilah yang mendukung aku, portfolio aku untuk bisa dapat S3 di luar negeri. Karena sebenarnya aku alhamdulillah banget dari S1. Terus habis itu aku coba untuk yang langsung ke S3 gitu. Dan ya alhamdulillah masih diberikan kesempatan. Ini beberapa speaking experience. Terutama aku pernah di PIMNAS mungkin teman-teman yang punya PKM itu sangat bagus banget untuk bisa di self-branding saat nanti LPDP. Kemudian juga ada beberapa presentasi as a best oral presenter di Brunei Darussalam dan di Bali as an international event. Kemudian juga ini beberapa publikasi. Jadi kalau teman-teman yang mau kolaborasi boleh juga. Aku sebenarnya lebih fokusnya ke padang women's health, STI, kemudian juga ke, ya pokoknya bagian medis deh gitu ya. Belum ada beberapa publikasi di Skopus Index juga. Ini Haki-nya dan juga ini project experience-nya. Terutama di bidang community empowerment. Oke, as a disclaimer dulu bahwa sebenarnya tipstrik yang aku sampaikan di sini itu sebenarnya murni dibuat dari aku. Dan beberapa literatur yang aku dalami juga untuk bisa provide beberapa insight yang evidence-based di sini. Jadi tidak juga tipstrik ini tuh harus ditelan mentah-mentah. Tapi sebaiknya juga dipilter, dicocokkan juga dengan profil teman-teman, dengan aspirasi teman-teman. Karena tidak ada yang menjamin 100% bahwa tipstrik ini tuh bisa mendukung kalian untuk lolos LPDP gitu. Tapi setidaknya dapat gambaran besarnya yang kira-kira mampu laksana, kira-kira mampu diterapkan, mampu diimplementasikan. Silahkan, monggo gitu ya. Jadi nanti disesuaikan lagi aja karena sifatnya tailored. Oke, ini beberapa outline-nya. Jadi tentu pertama kita bicara tentang introduction, terus nanti kita akan bicara tentang personal motivation, tentang study program, tentang LPDP scholarship itu sendiri. Kemudian juga kita akan bicara tentang research, misalnya terkait, karena sebenarnya program master dan program PhD akan ditanyakan tentang research-nya. Jadi ada experience-nya, knowledge-nya, kemudian topiknya, challenges-nya, kemudian supervisor dan proposal kalau PhD gitu ya. Kemudian nanti ada tentang kehidupan kita, kalau kita living abroad itu gimana, atau kalau kita di domestik, di dalam negeri, kita pindah daerah, itu juga nanti akan ditanya tentang kehidupan kita nanti disitu gimana gitu. Sama tentang kampus life, jadi apakah sudah identifikasi, sudah research terkait dengan kehidupan kampusnya, bagaimana adaptasinya, dan juga terkait kalau teman-teman yang sudah memiliki keluarga, bagaimana isu-isu terkait dependency dan juga family-nya. Apakah sudah dipersiapkan, sudah dihitung matang, karena itu nanti jadi satu pertanyaan tersendiri bagi yang sudah memiliki keluarga. Kemudian juga tentunya ada contribution dan roles, karena LPDP ini bicara tentang apa yang akan kita berikan pasca studi, maka kita harus jelaskan juga past, present, and future. Itu yang aku rumuskan, jadi apa sih kontribusi dan roles kita sebelum kita daftar LPDP saat ini, dan ke depannya apa yang mau kita lakukan. Dan itu semua biasanya akan dikaitkan juga dengan pentahelix. Jadi kalau tahu ada yang namanya pentahelix, nanti itu harus bisa di-align dengan posisi kita itu nanti akan masuk ke pentahelix yang bagian mana. Terus terakhir tentang psychology, jadi nanti aku akan membahas juga bagian tentang turning points, kemudian bagaimana kita problem solving, coping mechanism, sampai ke personal profile yang sudah dituliskan oleh teman-teman di CV-nya masing-masing gitu ya. Oke, sebelum aku memulai materinya, coba teman-teman buka di menti.com untuk di-scan ya QR code-nya, atau dibuka menti.com-nya dan dimasukkan kode ini, sama atau boleh juga lewat link yang ada di kolom chat. Nanti akan di-share oleh Mbak Iren. Oke, udah di-share sama Mbak Iren ya, coba di-klik dulu. Terus kita lihat bareng-bareng, lihat sama-sama hasil dari surveinya. Ini tuh aku cuma ingin tahu nih, gimana pemahaman teman-teman persepsi ya terhadap LPDP interview itu kayak gimana, dan juga tentang level atau posisi saat ini sudah berada di persentase berapa nih persiapannya gitu. Oke, aku stop share dulu, aku coba buka menti-nya. Oke, ini pertanyaan pertama itu terkait dengan apa persepsi teman-teman terhadap LPDP interview ya. Nih, udah ada yang isi belum ya? Oh, nerve-wracking. Oke, menegangkan gitu ya. Terus tidak ter juga, ya bener sih ada beberapa materi-materi wawancara yang kok ini udah disiapin kok nggak keluar gitu ya. Terus katanya sulit. Terus gimana sih untuk nyakinin interviewer gitu ya. Terus, oh Judas, jadi ini pasti kayaknya yang mungkin apakah sudah pernah mencoba untuk interview sebelumnya. Ya, galak. Ya, emang beberapa ada karakter orang beda-beda ya gitu. Takut dicecar, oh ya. Sulit, menegangkan, surprising, oke. Kemudian, ya mengonfirmasi data itu paling banget ya, paling-paling penting. Karena semuanya tuh harus evident base biasanya. Oh, internet connection-nya itu harus hati-hati ya. Kalau aku biasanya sih nyapin dua device, jadi HP-nya juga udah ada hotspot tethering-nya. Jadi, once kalau wifi-nya nggak connect gitu, langsung ke-connect dengan yang di HP gitu. Kurang persiapan, mungkin ini orang, belum ini ya, belum persiapan dari sekarang, oke. Kemudian juga takut blank, ya bener sih itu sering banget sih, gugup, nervous, oke. Harus prepare, ya bener sih ya, harus prepare, terintimidasi. Tergantung nih kayaknya pewancaranya ya. Kalau pewancaranya memang, kalau pas jaman aku sih itu pewancaranya baik-baik semua sih. Kayak mungkin pas lagi puasa ya, jadi semua pewancaranya jadi lebih murah hati gitu. Gitu, oke. Kita next question ya, biar kita menghemat waktu. Kita next question. Saya udah dapet gambarannya sih. Semoga teman-teman yang tadi jawab di sini, setelah dapet materi ini tuh jadi lebih siap gitu ya, untuk menghadapi interview-nya nanti gitu. Dan mungkin bisa juga nih, persiapan menggunakan bantuan dari mentor-mentor yang ada di Studen Asia. Kita coba next question. Next question-nya ini, what is your current level? Wow, ternyata masih banyak nih yang di 0-20%. Terus ada yang 60-80% sama, baru dua ya, 80-100%. Padahal nih kayaknya tuh bulan Oktober kalau nggak salah ya, udah pada mulai untuk interview-nya. Nah, beberapa menti aku ada yang di 5 Oktober gitu. Kalau yang September, aku belum dapet sih ya. Jadi, nggak apa-apa. Di berapapun kalian, teman-teman semua di sini level persiapannya, mudah-mudahan setelah nanti interview materinya ini, jadi bisa meningkatkan dari persiapannya ya, dari yang 20%, jadi naik ke berapa, 40-60% mungkin ya, kemudian juga nanti yang 60-80 jadi 100%, gitu. Jujur aku mock-up-nya juga 10 kali tuh waktu itu. Ingat banget persiapan mock-up-nya 10 kali, gitu. Oke, terima kasih banyak yang sudah ngisi survey. Mari kita mulai ke materinya. Ini sekarang kita akan masuk ke materi tentang interview. Jadi, apa sih sebenarnya tes substansi? Tes substansi atau seleksi substansi, gitu ya. Itu sebenarnya adalah suatu proses memverifikasi data-data teman-teman yang sudah masuk ke LPDP, baik itu isenya, proposalnya kalau yang ada PhD, kemudian juga profil diri, serta achievement-achievement yang sudah teman-teman tulis di form kurikulum VT-nya, gitu. Jadi, itu diverifikasi oleh interviewer. Mungkin tidak full diverifikasi, tapi akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya follow-up dari apa yang sudah ditulis, gitu. Dan itu akan di-interview oleh tiga orang. Biasanya satu orang itu adalah akademisi senior yang memang di bidangnya. Cuma dia kadang itu suka pretend untuk tidak seperti orang yang menguasai materinya, gitu. Jadi, kita nggak bisa nebak, gitu. Apakah memang benar-benar, misalnya pas aku terkait medis, apakah itu dokter atau bukan, gitu. Kemudian juga, apakah itu orangnya itu satu rumpun atau tidak. Atau justru beda banget, itu masih bisa random, gitu. Jadi, siapin kalau misalnya mau bilang sesuatu, itu pakai yang istilah umum, gitu. Kalau mau dijelaskan, juga istilah, misalnya kita mau pakai istilah spesifik bidang kita, tapi jelaskan juga, tuh, apa makna dari istilah tersebut, gitu. Kemudian yang kedua adalah akademisi. Mungkin akademisinya itu tidak sesuai dengan bidang, tapi dia tahu lah, gitu, tentang LPDP, gitu ya. Dan yang ketiga itu adalah si psikolognya, gitu. Jadi, psikologisnya ini akan mengkonfirmasi dari profiling diri kita, gitu. Jadi, ini ada personal data yang dikonfirmasi, study plan kita, jadi apa universitasnya kita pilih, dan apa jurusannya, sama isai dan proposal, kemudian juga kontribusi untuk Indonesia. Jadi, pastikan teman-teman semua hafal banget, gitu, apa yang udah ditulis, gitu. Karena kalau nanti tidak hafal, jatuhnya tidak konsisten kelihatannya, kan, gitu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian introduction, sampai ke closing statement. Jadi, apa sih yang pertama harus dipersiapkan, itu pasti nanti kita harus tahu apa aja list-listnya, sampai ke mulai interview gimana, kemudian juga apa yang harus kita lakukan pas lagi interview, kemudian juga dari interview sampai closing itu, apa aja yang sebenarnya harus kita sampaikan, sampai buat closing statement-nya gimana, gitu, ya. Jadi, pasti untuk preparasi atau tahap persiapan, jangan lupa untuk mempersiapkan pakaian yang rapi, jadi pakaian formal. Kalau pas zaman aku, aku lebih pilih untuk pakai baju putih, menggunakan dasi, gitu. Bebas sebenarnya dasinya apa. Kenapa sih aku nggak memakai batik, karena ada orang yang pakai batik, gitu ya. Soalnya dulu itu, waktu itu ada cerita unik, ada mitosnya kalau pakai batik itu, takut kita tanyain motif batiknya apa, gitu. Jadi, yaudah deh, mending cari aman aja pakai kemeja putih aja, gitu, yang terus pakai dasi, gitu, kan. Kalau katanya sih, malah dasinya kalau bisa merah, gitu. Karena kalau merah itu menggambarkan ke main queue banget, gitu. Nggak sih sebenarnya bebas, gitu ya. Terus abis itu jangan lupa untuk set up ruangannya itu serapih mungkin, karena nanti kameranya akan disuruh putar 180 derajat untuk memastikan bahwa di ruangan itu kalian sendiri, gitu. Tidak ada orang lain yang memberikan distraksi bagi kalian, gitu. Jadi, kalau bisa sih rapih, gitu ya, kan. Malu juga kalau misalnya kamar kita tidak rapih, terus abis itu tiba-tiba ada baju, gitu, kegantung, kan. Nggak enak juga, kan. Jadi, rapih, rapih. Terus abis itu kalau bisa pakai ring light, gitu ya, kalau memang mau cakep banget, gitu, nanti hasilnya, gitu, kan. Jadi, pokoknya benar-benar niat, gitu. Terus, gunakan juga bahasa Indonesia dan bahasa Inggris kalau memang untuk persiapannya. Jadi, nggak pernah tahu kita akan ditanya pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia itu random. Walaupun daftar dalam negeri juga kadang bahasa Inggris. Ataupun daftar luar negeri juga bahasa Indonesia bisa jadi, gitu. Pas zaman aku, aku bahasa Indonesia, gitu. Jadi, mungkin kadang itu gini ya, kalau misalnya udah ditulis CV dan isai-nya itu pakai bahasa Indonesia, mereka akan konfirmasi pakai bahasa Inggris. Tapi kalau udah ditulis pakai bahasa Inggris, biasanya sih akan sangat minimal untuk dikonfirmasi lagi pakai bahasa Inggris, gitu. Nggak tahu kenapa ya, tapi itu yang aku lihat polanya kemarin. Terus, gunakan juga body language yang baik ketika kita wawancara, gitu ya. Dan juga persiapkan materi-materi dari awal. Kalau bisa tuh detail banget ngelihat CV-nya. Nah, perkirakan apa yang akan keluar dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul, gitu. Terus, untuk di awal banget nih, di awal banget ketika kita memulai interview, pastinya jangan lupa untuk mengucapkan salam, gitu ya. Itu paling penting banget, gitu. Jadi, tone down, terus mengucapkan salam, gitu ya. Terima kasih juga nih atas kesempatannya untuk bisa interview hari ini, gitu. Terus, abis itu jangan lupa untuk smile, untuk senyum, dan juga eye contact, ya. Jadi, matanya tuh harus ngelihat webcam atau ngelihat kameranya. Jadi, jangan ngelihat monitor-nya, gitu. Tapi ngelihatnya adalah ngelihat kameranya, gitu. Terus, abis itu juga jangan lupa untuk... Sorry. Baterai aku habis, bentar ya, teman-teman. Oke. Jangan lupa juga untuk mention di sini nama kalian. Kalau disuruh perkenalan diri, nggak usah panjang-panjang amat, gitu ya, perkenalan dirinya. Cukup mention nama kalian, lulusan dari mana sebelumnya, kemudian juga saat ini apa profesi atau pekerjaan atau role kalian. Dan juga, kalian passion di bana dan pengen neliti tentang apa. Kalau sebagai PhD, kalau misalnya mau bilang tentang masternya, mau belajar tentang apa, gitu. Jadi, terus, abis itu terakhir, study goals kalian, ultimate goals kalian, kontribusi kalian apa, gitu. Jadi, cukup sebutkan, gitu ya. Misalnya, nama saya, mau saya Ibu Rahman, saya seorang dokter. Saat ini saya lulusan dari FKU tahun 2021. Kemudian, pekerjaan saya itu saat ini adalah research assistant dan juga dokter umum. Saya memiliki interest di bidang gynecological cancer, kanker pada wanita, dan saya ingin meneliti tentang kanker ovarium di universitas, misalnya, Imperial College London, gitu. Jadi, kayak brief aja, nanti mereka akan kasih follow-up question, gitu. Terus, ini dari buku yang aku pernah baca, terkait dengan 60 Seconds and You Are Hired, itu mereka bilang bahwa selama kita interview, baik itu job interview atau scholarship interview, kita harus punya camkan di mindset kita bahwa kita mau bawa 5 agenda, misalnya, gitu ya. atau 3 agenda, 4, 5, gitu, boleh. Misalnya, 5 agenda itu yang mau kita sampaikan adalah topik studi kita, kenapa kita memilih topik studi itu, educational background dan experience kita, personality strength, jadi kekuatan dari personality kita, dan juga komitmen untuk berkontribusi, serta edit value. Jadi, edit value, misalnya, kita dapat LOE, gitu, atau kita udah pernah kerjasama dengan profesor yang ingin kita tuju, misalnya, gitu. Jadi, 5 agenda itu harus kita camkan di dalam benak kita, dan harus bisa curi momen supaya 5 itu tersampaikan, gitu. Kalau misalnya 5 itu udah tidak tersampaikan, artinya kita gagal dalam interview, karena kita tidak bisa menjual diri kita, ah, buang menjual diri kita, tapi menjual personality kita, atau komitmen kita, motivasi kita untuk studi secara lengkap, gitu. Itu tidak berhasil, gitu, kan. Jadi, 5 agenda itu harus kita benar-benar sampaikan, gitu. Jadi, kalau misalnya nih, udah melenceng-melenceng, gitu ya, kayak ibarat kata truk, gitu, di jalanan, udah ke kanan ke kiri, coba kalian ingat lagi nih, 5 agenda apa yang belum tersampaikan, gitu. Jadi, coba geser itu ke arah, ke arah on the right track-nya, gitu. Gitu. Nah, tiap orang bisa beda-beda 5 agendanya, jadi, coba identifikasi secara personal, apa yang mau kalian brand, yang mau kalian jual, gitu. Aku percaya bahwa tiap orang unik, tiap orang itu punya sisi, apa ya, sisi yang bisa dijual dalam kehidupannya, dalam pengalamannya, tapi nggak banyak orang yang mampu untuk menjual itu, gitu. Melakukan self-branding itu. Jadi, itu yang perlu dilatih selama mock-up interview, gitu. Terakhir baru closing statement, ini kalau misalnya diberikan kesempatan, ya. Jadi, kalau nggak diberikan, jangan, ya, jangan, misalnya kira-kira udah mau selesai, nih, Aca. Udah mau selesai, mereka buru-buru juga, udah 45 menit, gitu, ya. Biasanya 40-45 menit. Kalau udah 45 menit, gitu, ya, udah buru-buru, yaudah, kita ucapin aja terima kasih dan sambil doain interviewer. Tapi kalau masih ada kesempatan, misalnya ditanya, ada yang mau disampaikan, gitu. Baru kita bilang, kita summarize lagi 5 agenda, supaya nge-recall mereka bahwa ini loh yang paling penting dari dari diri aku, gitu, ya, yang mau aku tekankan, gitu, kan. Terus kasih tahu, gitu, kenapa kalian jadi seseorang yang yang right candidate, as a right candidate untuk LPDP scholarship, gitu. Setelah juga uniquenessnya, gitu, ya, sama jangan lupa ucapin terima kasih akhirnya, gitu. Nah, kemudian kita bicara tentang personal motivation. Ini tentang studinya, ya, tentang studinya, maka yang pertama adalah pasti motivasinya kenapa mau sekolah lagi. Misalnya udah jadi posisinya tuh manager, misalnya, gitu, posisinya tuh udah, apa ya, biasanya HRD, misalnya gitu, ya, udah lumayan lah, gitu, senior, gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang mau mendukung untuk studi lagi, gitu, pasti akan ditanyasi, gitu, kan. Terus, kenapa mau ambil master dan PhD, gitu, kan. Kemudian, apa sih ininya pilihan universitasnya, pilihan programnya, gitu. Kemudian juga akan ditanya kenapa negara itu kemudian udah dikterima di mana aja, gitu, kan. Dan kenapa kok pilih universitas program itu, gitu. Nah, itu tipsnya adalah harus evident base. Jadi, jangan memprovide jawaban yang tifatnya personal dan subjektif. Jadi, harus sesuai dengan visi misi LPDP, kemudian juga berdasarkan statistik, gitu, ya. Nah, yang paling penting itu yang harus disampaikan adalah oh, karena misalnya kalau di Jepang itu PhD misalnya 5 tahun, kalau di UK itu 4 tahun. Jadi, makanya saya memilih UK, misalnya. Atau kayak UK itu menawarkan independensi dalam research sedangkan Jepang itu misalnya beberapa poin bagus, tapi ada yang kita tidak bisa terlalu leluas dalam memilih topik kita karena kita misalnya mengikuti direction dari Sensei, gitu, misalnya. Jadi, itu bisa menjadi satu alasan, gitu, ya. Kemudian juga profesor, availability professor dan expertnya. Jadi, kalian harus sudah research dulu profesornya siapa, supervisornya siapa, gitu. Walaupun master juga harus tahu di situ expertnya siapa, gitu. Kemudian juga linearitas terhadap background dan research kita dengan previous research kita, previous experience kita, gitu, ya. mau ambil misalnya supply chain, gitu, ya. Oke, berarti di universiti mana, nih, gitu. Misalnya Manchester, gitu, ada, gitu, programnya, gitu. Terus, habis itu juga facilities dan laboratories itu harus tahu kurikulumnya, courseworknya apa aja, materi yang kalian suka di bagian coursework itu apa, gitu. Sama networkingnya. Jadi, misalnya, oh, ini sudah punya research center apa, sudah punya kerjasama dengan governmental support apa, terus saya punya kesempatan untuk magang, misalnya dalam satu atau dua bulan, gitu, di industri mana, gitu, kan. Itu kan cukup untuk memberikan bukti bahwa, oh, di sini tuh ada kelebihannya, nih, gitu. Kolaboratornya, grand fundingnya, misalnya juga, atau number of publication dari si supervisornya itu. Terus, kalau world ranking sebenarnya nggak penting-penting banget. Ranking by subjectnya itu yang paling penting, gitu. Jadi, itu yang aku highlight tebal, itu adalah yang penting untuk bisa diidentifikasi sebelum wawancara. Kemudian, juga, untuk terkait dengan study, kalau misalnya, untuk yang master atau PhD, jadi, nanti akan ditanya, gitu, research experience, atau study, prior study kita, itu, apa sih, gitu, yang mendukung kita untuk bisa mencapai tujuan sekolah master atau PhD, gitu. Jadi, komitmennya itu yang akan diuji. Terus, misalnya, juga, cari tahu, nih, tentang roadmap research yang akan kita jalankan, gitu, ya. Misalnya, kita mau ambil topik terkait personalized medicine, gitu. Nah, itu, ada nggak roadmap penelitian atau roadmap dari pemerintah, gitu, untuk bisa mengangkat topik itu, gitu, di penerapannya, gitu, di negara kita. Jadi, supaya align dengan apa yang udah dikerjakan di Indonesia, gitu. Terus, abis itu, future research dan career direction. Jadi, kalau misalnya, kalian mau ambil satu penelitian, mau ambil satu coursework, itu, kira-kira, mendukung karir kita di bagian yang mana, nih, nantinya, gitu, sebagai posisi saat ini. Dan posisi nanti yang selanjutnya, setelah kita kembali. Dan itu harus tahu, gitu. Jadi, kalau biasanya, sih, untuk yang topik-topik pemerintahan itu, itu harus bisa di-align dengan tujuan kita. Makanya, saya hari tahu, nih, kalau, contohnya, kalau di kesehatan itu, kita tahu bahwa ada kegiatan priority transformasi teknologi kesehatan, misalnya. Terus, bisa juga pakai SDGs, atau kita tahu, nih, enam pilar transformasi sistem kesehatan, kayak gitu. Atau, kalau misalnya, yang tahu ada tentang dari apa ini, ya, kayak semacam fokus riset, fokus riset nasional, itu juga ada, nih, sekitar ada sembilan topik yang terkait transportasi, gitu, ya, atau kesehatan obat, energi. Jadi, misalnya, orang-orang yang mau ambil tentang sustainability, in energy, gitu, itu bisa banget, nih, jadi kayak align, gitu, dengan fokus riset PRN, fokus riset nasional, gitu. Jadi, kalau bisa tahu isu-isu terkait dengan negara kita. Jadi, ini ada, ya, sembilan fokus bidang, ya, yang jadi fokus PRN, pendanaan priority riset nasional. Walaupun ini, kita tuh mau ambil MSC, master, bukan master yang bayar riset juga, ya, tetap harus tahu tentang arah direction dari si Indonesia ini mau ke arah mana, sih, gitu, pendanaan-pendanaan terkait risetnya, gitu. Oke, terus habis itu kenapa nih pilih LPDP, gitu, ya. Pasti kita harus bisa jawab secara logis, gitu, ya. Misalnya kita bilang bahwa, oh, ini tuh, ini loh, sesuai dengan ambisi atau keinginan kita untuk berkontribusi bagi negara, gitu, kan. Terus, kita juga bilang bahwa LPDP ini yang paling memberikan coverage atau dana yang cukup besar, gitu, untuk studi kita, sehingga saya bisa lebih fokus untuk belajar tanpa harus memikirkan kesulitan pendanaan, gitu. Terus ada PK-nya nih, Pre-Departure Readiness, gitu, yang gak semua skema beasiswa itu provide, gitu. Terus habis itu bahwa dengan kita bergabung di LPDP, maka kita itu juga berinteraksi atau bergabung dengan orang-orang yang memiliki kesamaan visi dan misi untuk bangun Indonesia, gitu, untuk berkontribusi dengan Indonesia. Dan itu kan gak semua beasiswa punya. Misalnya kita mau pakai beasiswa yang dari pemerintah negara lain, gitu ya, visi-misinya kan gak sama, gitu, dengan sama-sama mau bangun Indonesia, kan gak, gitu. Jadi, kalau dengan LPDP, kan kita jadinya bergabung dengan orang-orang yang se-visi dan se-misi, gitu. Terus yang terakhir adalah tentang inclusivity. Jadi, kalau LPDP, kan itu menjunjungi tinggi inclusivity, ya, tidak secara eksklusif, hanya di provide untuk orang-orang yang punya privilege, gitu, tapi juga menyentuh orang-orang yang berada di teman-teman kita yang ada di, misalnya, daerah tertinggal, gitu ya. Kemudian juga menyentuh TNI, Polri, dan juga PNS, juga gak hanya reguler, dan ada skema-skema BSL, spesialis, jadi itu benar-benar inklusif, gitu. Nah, itulah yang di provide oleh LPDP. Dan jangan lupa untuk hafal 5 values atau 5 nilai dari LPDP, ya, ada integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan juga kesempurnaan. Nah, itu harus hafal, gitu ya. Nah, terus abis itu ada juga tentang research project. Ini kalau untuk yang misalnya ambil M-Biomed, M-Res, M-PIL, dan PhD, serta doktoral, tapi sebenarnya sih untuk semuanya, teman aku juga yang MSC dan juga dokter spesialis juga ditanya sih research project. Jadi, kayaknya ini harus tahu, gitu ya. At least tuh secara superficial tahu, gitu, tentang apa yang mau kita kerjain. Pasti tentang ide dan topiknya, dari mana sih topik dan idenya, fundingnya, kemudian juga proposalnya, pembuatannya gimana nih, gitu, kalau yang di bagian S3, gitu ya. Terus abis itu udah nggak novelty-nya, novelty-nya tuh udah pernah cari di literatur belum nih, topik serupa, gitu. Ada nggak research gaps-nya, terus metodenya mau apa, apakah ada kebaruan di situ, di metodenya, advancement, management, atau ada, misalnya udah pernah tahu belum statistical analysis-nya mau kayak gimana, gitu. Terus, hipotesis dan outcomes, jadi apa sih hipotesis yang kita buat, kemudian juga outcome-nya apa, sama, kita mau publikasi di mana nih, kalau misalnya kita udah kira-kira nyesain dari si research-nya, gitu kan. Karena Indonesia tuh sangat mendukung kalau kita mau publikasi, toh ada juga kan, ada juga kan bantuan dana dari si LPDP-nya, gitu ya, kalau nggak salah itu sekitar 25 juta untuk S3, untuk S2, kalau nggak salah 15 juta deh. Tapi nanti coba di-check lagi, gitu ya. Oh, nggak, nggak. 15 juta, itu untuk yang Q2, Q1-nya itu 25 juta, terus habis itu kalau S3 dapet 2 kesempatan untuk ajuin, tapi kalau S2 kayaknya cuma 1 kesempatan, gitu. Jadi sayang banget kalau nggak digunain. Terus kurikulum dan juga timeline dari studi kita, gitu. Jadi udah kita buat apa belum nih project timelinenya mau kayak gimana supaya tepat waktu, terus kalau ada yang tidak sesuai hasil yang kita ekspektasikan bagaimana kita menanggapi dan meresponnya. Ada antisipasinya atau nggak. Kemudian juga nanti ada, tau nggak nih syarat dari kelulusan S2 dan S3 kita, kemudian juga kira-kira nanti kita di supervisinya sama siapa ya, gitu. Bagaimana sih proses supervisi di sana, dan juga kira-kira udah bikin belum nih tabel tentang tiap bulan mau ngapain, tiap tahun mau ngapain, gitu. Terus terakhir baru tentang supervisor dan lab-nya. Jadi, kira-kira udah tau belum nih siapa supervisor-nya kalau yang S2, kalau misalnya belum tau, bilang aja deh kandidatnya mau saya tuju siapa, gitu. Kalau yang S3 kan pasti udah tau, gitu. Apalagi yang udah punya LOE. Jadi, udah pernah kontak belum dan berapa kali kontaknya, itu harus tau. Bahkan kalau aku dulu itu sampai nge-screenshot bukti email, aku udah kontak si supervisernya, gitu. Jadi, takutnya ditanyain berapa kali sih udah kontak supervisor, gitu. Jadi, aku ntar tinggal tunjukin aja tuh nanti link drive-nya kalau misalnya si interviewer-nya nggak percaya, gitu. Oke. Kemudian yang keempat adalah tentang kehidupan dan juga problem solving kita. Jadi, yang ditanya tuh adalah pasti pertama dependency dan family issues. jadi kalau misalnya ada yang dua-duanya nih daftar LPDP cewek dan cowok, gitu ya. Maksudnya suami dan istri, gitu. Nah, kalau istrinya nggak lulus, gimana? Kalau suaminya nggak lulus, gimana? Gitu, kan? Kan kalau yang master kan juga nggak ditanggungkan untuk dependency, gitu. Jadi, atau kalau yang satu doangnya daftar, gitu, nanti gimana LDR-nya, gitu. Udah dipikirin? Belum? Jadi, kalau yang S3 rumah di sana udah dapet belum atau udah punya perkiraan belum, gitu, kan? Terus, financial plan-nya gimana? Nanti anaknya mau disekolahin di mana? Kalau ada punya anak, gitu. Kalau belum punya anak, ya nanti kalau di sana punya anak gimana, gitu. Kira-kira hal-hal yang kayak gitu itu pasti akan ditanya. Kemudian juga homesick, adaptasi, dan juga culture shock itu juga akan mungkin dibawa dalam interview karena kita akan dilatih untuk bagaimana kita handling isu-isu yang terkait dengan homesick dan adaptasi tersebut. Misalnya, oh, yaudah aku dekat sama PPI aja nih supaya aku punya temen yang sedaerah, gitu ya, yang sama dari perantauan, jadi punya kedekatan emosional, gitu kan. Jadi, itu salah satu caranya. Jadi, gimana juga nih coping homesickness-nya dan culture shock-nya misalnya masakan Indonesia, gitu. Juga bisa ditanya. Tapi kalau S3 biasanya nggak sampai ke situ sih karena kayak kayak nggak penting gitu pertanyaannya. Kemudian juga campus life dan dealing with problems. Jadi, kira-kira udah pernah tahu universitasnya itu akan kayak gimana sih kehidupannya, gitu. Terus, habis itu nanti gimana kita bisa engage dengan community di sana, gimana kita maintain supervisor relation, gitu ya. Apakah kita akan misalnya hubungannya itu lebih ke seringnya akan ada pertemuan misalnya satu bulan sekali untuk pertemuan progress, misalnya, tapi yang untuk kontak di lab-nya misalnya akan seminggu sekali, misalnya gitu. Jadi, kayak udah tahu nih skema-skema supervisernya gimana. Terus, terakhir dengan work-life balance and mental health issue. Jadi, gimana sih stress coping-nya? Itu mungkin akan ditanya. Jadi, harus tahu nih kita hobinya apa dan bagaimana kita bisa ensure bahwa kita akan akan baik-baik saja di sana, gitu, secara mental, gitu. Hindari burnout-nya gimana, gitu. Jadi, work-life balance, ya. Oke, kemudian yang kelima terkait dengan contribution dan roles kita. Jadi, aku tuh selalu bilang bahwa kita harus tahu nih reflect ke past, present, and future. Jadi, apa sih kita dulunya kontribusinya? Saat ini jadi apa? Nanti ke depan mau ngapain, gitu. Misalnya, jadi kalau kita bicara tentang research, tentang study, tentang career planning, jadi apa sih ke depannya? Nah, itu harus di-align juga dengan kontribusinya yang akan kita berikan ke Indonesia. Sama, terakhir adalah commitment. Jadi, kita akan dinilai sebesar apa commitment kita untuk kembali ke Indonesia. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tricky nanti di situ. Jadi, kalau future research dan study atau career planning, pasti akan ditanya itu terkait dengan apa sih nanti aplikasi research kalian, gitu. R&D-nya gimana proses research and development-nya. Terus, kalau ini kira-kira bisa dijadikan produk, itu downstreaming atau hilirisasi strateginya gimana. Kemudian juga goal-nya apa sih ke depannya, gitu kan. Terus, habis itu kontribusinya untuk institusi kalian apa yang saat ini sekarang lagi ada di institusi, udah punya host, misalnya. Terus, nanti apakah itu juga akan berkontribusi ke masyarakat, gitu. Sama kalau kalian balik itu kan suka ada gap tuh, gap di advancement of technology-nya. Kira-kira bagaimana kalian menjembatani itu. Kalian balik ke Indonesia tuh kira-kira kan akan kelihatannya kayak nggak ada apa-apa di Indonesia, gitu. Jadi, ada nggak antisipasi problem-nya. Nah, kemudian juga untuknya future contribution, tolong banget untuk tahu ada lima model pentahelix, ya. Jadi, akademisi mau jadi dosen. Tapi, kalau mau jadi dosen, harus tahu nih uniqueness kita apa. karena kayaknya semua orang bakal banyak yang bilang mau jadi dosen, gitu kan. Atau mau jadi pebisnis, bikin entrepreneur, gitu ya. Bikin, misalnya, kewirausahaan, gitu. Atau mau di bagian kepemerintahan yang udah punya, misalnya di bagian kementerian apa, gitu ya. Terus, atau di bagian media, gitu. Untuk yang sifatnya volunteering, misalnya. Atau di community, gitu. Bisa juga. Jadi, harus tahu kita moralnya apa di nanti ke depannya. Jadi, misalnya, kita udah juga udah bikin tuh ada short, intermediate, dan juga long term. Kalau short, itu biasanya 0 sampai 5 tahun. Nanti 5 sampai 10 tahun itu intermediate. Nanti long termnya 5 sampai 10 tahun, gitu. Kemudian, juga untuk komitmen ke Indonesia, mungkin akan diuji dengan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan nanti kalau bisa ditawar yang pekerjaan, gimana, gitu. Terus, kalau mau balik, udah tahu, belum mau kemana institusinya. Terus, nanti udah kolaborasi belum sama si institusi itu. jangan sampai kita bilang saya mau balik ke BRIN, misalnya, tapi saya belum pernah menjadi anggota BRIN, gitu. Atau saya belum pernah kerjasama dengan orang yang ada di BRIN. Kan jadinya kayak aneh, gitu ya. Padahal kita belum punya rekam jejak untuk mencoba berkolaborasi dengan mereka. Ya, boleh sih disebutkan, tapi juga harus tahu step by step-nya. Terus, nanti, kira-kira kalau menurut kalian LPDP yang nggak balik ke Indonesia atau LPDP yang ada di Indonesia tapi nggak mau kembali ke daerahnya itu gimana si pendapatnya. Terus, habis itu bagaimana merespon dari offer yang ada di luar negeri, gitu. Oke, kemudian yang ke-6 tentang psychological aspect. Jadi, psychological aspect ini selalu di-align dengan LPDP values. Dengan keinginan kita untuk studi master dan studi PhD. Jadi, kalau bisa tuh diimplikasi dari si psychological aspect itu tuh yang support dari studi kita. Nah, yang akan ditanya adalah tentang confidence guidance dan communication. Kemudian juga bagaimana stress management kita, risk lens kita itu akan diuji kalau kalian gagal melakukan eksperimen atau kalian gagal dalam ujian-ujiannya gimana kalian bangkit, gitu. Terus, tentang adaptability, gitu ya, dan culture, cultural sensitivity, gitu. Jadi, bagaimana kita beradaptasi di lingkungan yang sangat diverse, yang berbeda dengan Indonesia, gitu. Terus, nanti juga di uji tentang leadership dan juga teamwork. Jadi, kayak kalau misalnya kalian di satu diskusi, kalian menjadi pemimpin, apa yang akan kalian lakukan, gitu. Kalau misalnya ada masalah di teamwork-nya itu, apa yang akan kita respon. Nah, jadi, pasti itu akan dikaitkan juga dengan apa yang udah ditulis, gitu ya. Jadi, kalau misalnya teman-teman udah nulis strong points-nya, apa dihafal strong points-nya. Jangan bikin strong point tambahan, gitu. Atau strong point-nya yang beda banget dengan apa yang ada di tulisan CCV-nya, gitu. Nanti jadi kayak gak konsisten, gitu. Week points-nya apa. Nah, kalau menyebutin weak points, itu harus tahu how to overcome-nya. Jadi, walaupun saya misalnya seorang yang perfectionist, tapi, saya udah tahu nih bagaimana overcome-nya, dan saya udah coba, yaitu dengan membuat artificial deadline. Harusnya deadline-nya dua minggu, tapi saya buat artificial deadline satu minggu. sehingga saya meminimalisasi keperfeksionisan saya untuk menunda-nunda pekerjaan tersebut, gitu. Jadi, kayak misalnya gitu. Jadi, ada overcoming-nya. Terus, ya, apa sih pengalaman membanggakan, pengalaman yang tidak membanggakan, mungkin itu kan ya tidak terlalu ditanya sih, tapi bisa juga ditanya. Terus, nah yang penting-penting adalah essential life lessons. Jadi, aku tuh waktu itu ditanya, apa sih pembelajaran terakhir dalam hidup, dan kira-kira itu udah diterapin di kehidupan sehari-hari ini, belum gitu. Terus, habis itu ada nggak tong jawab ya, tong jawab tambahan sama ada pembeda karakter kita dengan orang lain untuk menjadi award di LPDF. Kemudian, problem solving. Jadi, gimana sih kita handling coursework kita, kemudian interpersonal issue dengan teman-teman kita, sama dulu pas lagi di pekerjaan, pernah nggak ada konflik gitu. Bagaimana sih kalian menyelesaikan konflik itu? Terus, tadi sama how to overcome burnout, sama time management, jadi, gimana kalian memanage beberapa tugas, memanage beberapa pekerjaan, itu juga akan dinilai. Kemudian, failure and mistakes. Jadi, bagaimana kalian mempersepsikan kegagalan. Misalnya, ditanya, kalau kalian gagal LPDF, mau ngapain? gitu kan. Terus, kalau misalnya melakukan eksperimen dalam S3, gitu ya, atau dalam MRES, berulang-ulang kali gagal, apa yang akan kalian lakukan, gitu. Sama, terakhir ada turning point. Jadi, aku tuh waktu itu ditanya, dari SMA ke S kuliah, lumayan nih peningkatan prestasinya, gitu. Apa sih turning point-nya, gitu kan, itu akan ditanya, tuh, kayak gitu-gitu. Mirip, mirip-mirip gitu lah ditanyanya, gitu ya. Terus, sama momen tersulit dalam hidup, itu juga mungkin akan ditanya. Oke, terakhir, tips and take home message-nya. yang pertama, ini ada don'ts and do's-nya, ya. Untuk yang don'ts-nya, jangan menginterupsi. Kadang-kadang, interviewer-nya tuh, ngomongnya tuh, pelan banget, atau kayak slow, gitu. Maksudnya dalam artian, tidak terlalu lugas, tidak terlalu direct, gitu. Jadi, dia kadang-kadang, mencedah dulu, jadi ngomong lagi, gitu. Jadi, kita jangan langsung, jawab, gitu. Coba untuk, dengerin dulu, apa pertanyaannya. Terus, kita jangan langsung untuk ngejawab, kita bisa bilang juga, tarik nafas dulu, terus habis itu, misalnya bilang kayak, terima kasih, gitu ya, terima kasih Bapak Ibu, atas pertanyaannya, gitu. Ya, saya setuju dengan pendapat Bapak dan Ibu, gitu, namun, menurut saya, gitu, boleh tuh. Jadi kayak, atau kalau dikasih masukan, bilang juga, ya, saya sependapat dengan Bapak dan Ibu, tapi saya, terima kasih juga atas masukannya, tapi saya juga memiliki beberapa alasan, kenapa saya memilih metode ini, gitu, misalnya. Itu juga boleh, gitu. Terus, jangan terlalu overconfident, jangan terlalu kelihatan ambitious, gitu ya, tetap tone down. Kemudian juga, jangan terlalu kelihatan overthinking, gitu ya, atau terlalu kelihatan anxious, gitu, coba, tarik nafas aja, gitu ya, pokoknya tarik nafas, pikirin dulu sebelum ngomong, supaya tertata, dan secara sistematis. Jangan bicara cepat-cepat, karena nggak ada yang ngejar, sama, kalau bisa, jangan terlihat inconsistent, jadi, tetap ajak pada jawaban kita. Terus, jangan juga, jangan imitate orang lain, gitu, kalau bisa, be yourself, karena sebenarnya, keunikan, dan juga, originality-nya, itulah yang, mungkin dicari LPDP. Untuk DUS-nya adalah, on time, jadi, biasa satu jam sebelumnya itu, kita harus udah stay, di link, nanti link, dikasih link gitu, kita stay di situ, sampai di admit oleh, LPDP-nya. Terus, jangan lupa istirahat, jadi, sehari-sebelumnya itu, kosongkan pikiran, gitu ya, tenang, berdoa, dan, dalam masa persiapan itu, jangan cuma practice doang, tapi reflect, jadi, review apa yang sudah disampaikan oleh, mentornya, kalau misalnya, interview dengan mentor, gitu ya, dengan teman juga, gitu, dicatat nih, apa kelemahan-kelemahannya, dan coba, perbaiki, segera, jangan diakumulasi dulu, baru diperbaiki. Dan, jangan lupa, selalu, evident based, jadi, jangan, apa ya, jangan terlalu personal, banget, masuknya, tapi harus berdasarkan data, gitu, kalau ngomongin tentang, adanya penurunan, berapa penurunan, berapa persen penurunannya, kalau ngomongin tentang, peningkatan, berapa persen peningkatannya, atau kalau kita mau bilangin burden, berapa jumlah burdennya itu, di Indonesia, gitu kan, terus, oh ya, teman-teman juga kalau bisa, bagi yang S3 mungkin ya, itu bikin record, jadi, Google sekolah, kemudian juga research gate, atau link in, itu juga penting untuk dibuat dulu, karena pengalaman aku, interviewer aku, melihat diriku, di research gate, jadi mereka melihat paper aku, terus mereka komentar, gitu, terus abis itu, jangan lupa untuk, senyum, gitu ya, kemudian sapa, turn down, jangan terlalu, tergesa-gesa, ambis, aku tahu bahwa, beberapa orang, sangat excited, untuk interview ini, tapi, coba di manage, emosional, karena kadang-kadang terlalu excited, pas nanti dikasih, pertanyaan yang, cukup intimidating, terus langsung kelihatan turun, gitu kan, itu kan gak bagus juga, jadi lebih baik itu kayak, ya, alurnya tuh kayak flat, gitu loh, atau justru kayak, modelnya yang kayak, klimaks anti-klimaks, gitu, jadi, jangan lupa, selalu berikan terima kasih, dan apresiasi, setiap ada masukan, setiap ada saran, gitu ya, dan juga, maintain eye contact-nya, sama, jangan lupa ada, metode untuk practice, jadi, lakukan ini ya, misalnya pairing, kalau mau teman, atau, practice sendiri, latihan sendiri, dengan cara merecord, di zoom misalnya, di record, terus juga, bisa juga dengan wordy, dalam skema mentorship, misalnya, salah satunya dengan, student Asia, gitu ya, terus yang terakhir adalah, don't miss the moment, jadi, kalau misalnya kalian, kira-kira tadi, five-day agenda, kalian itu tidak tersampaikan, kalian coba arahin ke situ, supaya masih di, on the right track, gitu, ini ada contoh, salah satu mind map, dari teman aku, namanya Mbak Ayu Putri, Gitan Jali Prayudani, jadi, ini bagus banget, jadi, kayak, beberapa poin-poin, yang harus kita, sampaikan di pembukaan, di sesi profil diri, sesi rencana studi, gitu ya, udah dapet LO-nya, atau belum, gitu, terus, habis-habis sisi, SI dan proposal, komitmennya, dan juga yang terakhir, ungkapkan rasa syukur, bahwa kita sudah sampai di tahap ini, dan, highlight lagi tadi, topik kita apa, motivasi kita apa, sama kasih doa, tuh, ke interviewernya, oke, ya, semoga Bapak sehat selalu, semoga Bapak, misalnya, apa namanya, diberikan selalu, kelancaran dalam karirnya, misalnya, oke, terakhir, ini, merupakan satu, quotes yang, menurut aku, cukup bagus, ya, itulah, barang siapa, yang bersungguh-sungguh, berjalan pada jalannya, maka pasti, akan sampai pada tujuannya, jadi, insya Allah, teman-teman yang di sini, sedang berjalan, menempuh studi, menempuh, bukan studi, menempuh, menempuh jalan, untuk menggapai LPDP, insya Allah, akan sampai pada tahapnya, kita tidak pernah tahu, kapan sampainya, tapi, insya Allah, pasti akan sampai, gitu, pada tujuan kita, gitu, dan, aku selalu berpikir, bahwa, kita tuh, walaupun, lag in talent, gitu ya, kita mungkin tidak, seperti orang-orang yang, sukses, memiliki talent banyak, memiliki privilege, gitu, itu, tidak apa-apa, tidak masalah, karena itu, sebenarnya, bisa kita gantikan, dengan desire, hustle, dan juga, selalu memberikan, 110% dalam hidup kita, dalam setiap usaha-usaha kita, gitu, tuh, jadi terima kasih, kalau mau untuk, reach out aku, bisa connect, dengan, instagram aku, di muadishlahabibu, kemudian juga, linkedin aku, Muhammad Habibur Rahman, research kit aku yang sama, juga Muhammad Habibur Rahman, dan aku juga, merupakan seorang research counselor, di risetku, terima kasih, apakah ada pertanyaan, aku senang, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, teman-teman, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih, untuk bisa menanyakan pertanyaan, bila ingin bertanya langsung, teman-teman bisa menggunakan fitur eyeshand, ataupun teman-teman bisa langsung untuk memberikan pertanyaannya pada kolom komentar, seperti itu, baik mungkin kak sebelum itu tuh ada yang bertanya sebenarnya, mengenai LOA, nah ini kita fokuskan dulu kepada yang interview, atau mau kita jawab terkait LOA ini kak? boleh sih kalau mau LOA dulu, oke siap, mungkin kepada dari pertanyaan, jadi ada pertanyaan dari Mbak Anies Fulaylil Munawaroh, jadi izin bertanya, kalau mau nunjukin LOA, atau bukti-bukti pendukung lainnya, baiknya disan via chatbox, atau print dulu, lalu ditunjukin di kamera, seperti itu pak, mungkin ini untuk ini ya, oke, terima kasih Mbak Anies Fulaylil, atas pertanyaannya, ini juga muncul pertanyaan itu, pada saat aku masih menjadi status calon awardee, dan aku bertanya itu kepada pembicara, pada saat aku ikut interview, ikut webinar interview, jadi sebenarnya ini ada tipsnya, kalau memang wawancarnya masih online, jadi kalian masukin semua ke drive, bukti-bukti pendukung, kalau aku tuh waktu itu bikin, bukti pendukungnya itu, kayak sertifikat aku yang aku tulis, gitu ya, misalnya, aku menang ini, menang itu, atau ikut-ikut seminar ini, itu aku tulis di folder sendiri, sesuai dengan kategori dari yang ada di CV kita, gitu, termasuk LOE, jadi LOE juga masuk ke dalam Google Drive itu, terus abis itu bikin tuh, kayak bitline-nya misalnya gitu ya, bit.ly-nya, untuk si Google Drive-nya, jadi nanti kalian tuh tinggal kopas aja, copy gitu ya, atau inget aja dia apa bitline-nya, nanti abis itu kalau misalnya diminta, kalian tulis aja di chat, di kolom chatnya, bit.ly apa gitu, nah, bilang kalau misalnya interviewer ini, Pak, buktinya ada di sini, gitu, jadi nanti mereka yang akan buka dari komputer mereka masing-masing, jadi kita nggak perlu nge-print, nggak perlu kita tunjukin ke kamera, karena kan sebenarnya kita juga nggak boleh ada barang-barang ada di meja, gitu kan, kita nggak boleh ada printan kertas, atau kita nggak boleh ada pulpen, takutnya nanti dikira, ya kita menyontek gitu ya, atau kita melakukan cheating, gitu, jadi mendingan udah deh amannya kita provide di Google, Google Drive aja, tapi kalau misalnya settingnya itu offline, tidak online lagi, yaudah nggak apa-apa di print, bukti-bukti pendukungnya dibawa aja, pas lagi interview nanti, gitu. Oke, baik, berarti semua bisa dibilang di compile di sebuah drive, ataupun pakai link bit.ly, kalau misalnya interview-nya memang online ya, supaya dimemudahkan, memudahkan. Baik. Betul. Apakah, harapannya sudah terjawab ya, Mbak Aniswo. Baik, terima kasih banyak, Kak atas jawabannya. Lanjut, ini ada teman kita yang, Rai Sahan, mungkin boleh untuk, saya persilahkan kepada, Kak Ilham. Oke. Ya baik, terima kasih Kak Irena, atas kesempatannya ya. Terima kasih juga kepada Kak Habibur Rahman, sharingnya tadi sangat lengkap sekali, Kak. Mungkin saya panggilnya dok saja ya. Dokter, izin untuk bertanya, mengenai tadi, banyak sekali dokter, LOA yang telah didapatkan dokter. Kira-kira untuk mendapatkannya, tentunya ada proses yang panjang dokter, mulai dari menghubungi profesor, sampai penerimaan LOA. LOA saya kira menjadi salah satu hal yang penting juga, di LPDP ya dokter. Nah, kira-kira di perjalanannya waktu itu dokter, mulai dari diterima di Jepang, sampai dengan UK, perjalannya bagaimana dokter? Terima kasih dokter. Oh ya, terima kasih Mas Ilham. Jadi jujur, sebenarnya aku tuh mengkontak supervisor tuh juga cukup banyak ya. Alhamdulillah, waktu itu di UK, aku memang sebelum LPDP itu dibuka, dibuka, aku ada dua supervisor dari UK yang akhirnya menjawab email aku. Jadi, itu sekitar bulan, aku kontak bulan Oktober-November di 2022, kemudian aku masukin lamaran dari, karena kan kita buat proposal dulu kan, gitu, lamaran untuk ke PhD-nya itu aku di bulan Januari, kalau nggak salah, dan Birmingham itu keluar duluan di bulan Februari, gitu. Jadi aku, Alhamdulillah, karena dapat Birmingham dulu, aku masukin tuh ke LPDP Birmingham. Kemudian dalam perjalanan itu, si Imperial itu juga accepted, karena, kenapa agak lama? Karena Imperial itu aku pernah daftar yang skema, presiden studentship dari Imperial. Dan itu, ternyata aku tidak eligible, karena aku bukan master student di Imperial sebelumnya. sehingga akhirnya tuh agak lama prosesnya, dan aku, akhirnya diterimanya baru di bulan April, pas lagi mau wawancara LPDP, Jadi, ya setelah aku wawancara LPDP, dan dinyatakan lolos sebagai, awardee di bulan Juni-nya, aku switch ke Imperial, gitu. Jadi aku dapat tuh dua offer dari, University di UK. Ya, karena supervisor-nya beda-beda, jadi tentu harus buat, proposal-nya juga beda, gitu. Nah, itulah challenges, kalau misalnya, kalian mau daftar cukup banyak, gitu ya, karena proposal jadi harus banyak, gitu. Dan itu kayak agak capek juga sih sebenarnya, tapi kalau memang menurut kalian itu award, gitu ya, terserah, munggu, gitu. Tapi kalau menurut kalian, kira-kira satu aja juga udah oke, yaudah satu aja sih menurut aku, karena terlalu melelahkan, gitu ya. Dan nanti juga nge-reject-nya gak enak sama supervisor-nya, karena itu pengalaman aku, nge-reject supervisor-nya di Birmingham itu cukup gak enak, dan nge-reject yang di Jepang juga gak enak, gitu. Kalau yang di Jepang, aku sebenarnya, skema aku daftarnya itu, karena aku mau max scholarship waktu itu, karena aku takut nih LPDP-nya gak keterima, jadi aku juga daftar max scholarship, tapi setelah LPDP jalan, gitu. Maksudnya dalam artian, yaudah kayak paralel aja gitu jalannya. Nah, itu aku juga daftar ke yang ada di Tokyo, di Kyoto, kemudian juga di Tohoku, dan beberapa universitas yang ada di Jepang. Alhamdulillah tiga itu yang nge-respon. Jadi, aku juga bikin proposal-nya tailored juga, sesuai dengan supervisor mereka. Ya, jadinya kayak emang capek banget, karena ada lima jenis proposal, gitu. Nah, kalau yang master, itu sebenarnya gak harus bikin proposal, kan? Kalau master, kan kalian tinggal, yaudah, ganti di personal statement-nya, lebih ke personal statement-nya, yang dibuat tailored, sesuai dengan supervisor, eh, bukan super-supervisor, sesuai dengan coursework-nya, gitu. Sesuai dengan, kalau MRES berarti research-nya, tapi kalau MSC berarti sesuai dengan coursework-nya. Gitu sih kalau aku. Oke, baik. Terima kasih banyak, dok. Ya, sama-sama. Hai, terima kasih banyak, Kak Ilham. Oke. Selanjutnya, ada pertanyaan nih, Kak, dari I. Izin, dok, jika saya menargetkan unik dalam negeri, apakah pewawancaranya pakai bahasa Inggris untuk program spesialis, apakah akan diwawancara dengan dokter spesialis juga, ya? Mungkin tadi juga udah sempat di-mention, mungkin bisa dijelaskan ulang, Kak. Oke, biasanya itu kalau untuk sistemnya wawancara LPDP itu kan ada tiga tadi, yang satunya itu sesuai dengan bidang, tapi belum tentu juga sesuai dengan bidang, gitu. Akan disesuaikan nantinya oleh LPDP, menurut sepengetahuan aku, ya, itu akan disesuaikan dengan nanti adanya availability dari si pewawancaranya. Dan memang, kalau misalnya spesialis, biasanya satu orangnya itu adalah dokter spesialis juga, gitu. Tapi kita nggak tahu dokter spesialis apa, apakah dokter spesialisnya itu, sesuai dengan bidang kita, minat kita, misalnya kita mau spesialis opsi, apakah memang opsi juga, belum tentu juga, misalnya IPD bisa jadi, gitu, profesornya, gitu. Jadi, ya, kalau bisa untuk menjelaskan sesuatu hal, anggap dulu orangnya itu bukan dari bidang kita. Karena ada pengalaman dari kemana aku, yang udah keterima nih, LOE, Harvard Medical School, untuk clinical research di sana, karena dia nggak bisa menjelaskan, terlebih, maksudnya lebih bahasa awamnya, gitu ya. Si interviewnya nggak nangkap, gitu, apa tujuan dari studinya itu. Dipikirnya mungkin dokter itu tidak bisa ambil riset, tidak bisa ambil master, hanya bisa spesialis aja jenjangnya, gitu kan, bisa jadi, gitu. Jadi, bagaimana kita memposisikan diri kita itu, kayak memberitahu ke orang lain, yang memang nggak sesuai dengan kita. Makanya aku dulu waktu mock-up itu latihan juga sama anak FEB, anak ekonomi, kemudian juga anak teknik. Aku pengen tahu nih, mereka tuh paham nggak sih career aspiration aku, gitu, untuk meneliti sesuatu hal ini, gitu. Begitu pula nanti bikin SI-nya. Harusnya kalau sebelum pas LPDB dibuka, itu juga si SI-nya tuh harus di-interview, gitu, di-review dengan orang-orang yang di luar umur kita, gitu. Baiknya sih seperti itu. Dan terkait dengan bahasa, tidak pernah ada yang menjamin bahwa bahasanya yang akan disampaikan itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Tapi, biasanya yang ke luar negeri akan bahasa Inggris. Nah, di tempat aku tuh kondisinya itu berbeda, gitu. Tempat aku malah justru bahasa Indonesia full, kalau pas zaman aku. Nah, kalau yang dalam negeri malah justru padahal ditanya pakai bahasa Inggris, gitu. Jadi, persiapin aja dua-duanya, karena, tapi kalau misalnya nanti nggak lancar pun bahasa Inggrisnya, ya bilang aja, gitu. Untuk, lebih jelasnya lagi, bolehkah saya menggunakan bahasa Indonesia, gitu, misalnya. Udah mentok nih, misalnya nggak bisa jelasin. Yaudah pakai bahasa Indonesia, tapi minta izin dulu sebelumnya, gitu. Makanya aku juga waktu masih lagi jadi mentor di Studensia ini, aku selalu kasih spill-spill beberapa pertanyaan pakai bahasa Inggris, gitu. Supaya anak-anak menti aku tuh terbiasa juga untuk bahasa Inggris, gitu. Oke, berarti terkait bahasa bisa dipersiapkan dalam buah bahasa, ya, Kak. Dan juga persiapan wawancara untuk program spesialis juga tadi udah di-mention akan ada tiga yang terbiasa. Baik, selanjutnya ada dari, ini dulu kali ya, satu dari chatbox, ada Kak Lia Riani, izin bertanya, dok, untuk LPDP targeted, lebih bagus mendaftar dengan LOA atau tidak? Terima kasih sebelumnya. Targeted ya? Targeted itu maksudnya kayak PNS, PNI, gitu kan, ya? Iya. Oke. Sebenarnya sih, LPDP itu membuka kesempatan, maka aku tadi bilang, impulsif. Jadi membuka kesempatan untuk siapapun, mau punya LOA atau nggak punya LOA, untuk lebih, maksudnya untuk bisa daftar LPDP. Tapi aku nggak bisa bilang juga, bahwa, oh, yang C-Change untuk yang LPDP, dengan LOA, akan lebih tinggi daripada yang non-LOA atau justru sebaliknya, gitu. Semua itu nanti bergantung bagaimana kita bisa self-branding tadi, bagaimana kita bisa menjual aspirasi kita, gitu. Nah, yang temen aku juga banyak kok, yang nggak punya LOA, juga akhirnya lulus. Cuma nggak enaknya kan, kalau yang nggak punya LOA, kan ada tes potensi akademik itu, ya? Kayak TPA-nya itu. Dan itu, menurut aku sih, kalau bagi aku yang udah, SBM PTNL, aku tuh ikut di 2015, itu untuk ngerjain kayak gitu, lagi itu udah kayak capek, gitu, menurut aku untuk belajar lagi. Jadi, aku lebih memilih untuk LOA dulu pada saat itu. Untuk menghindari sih TPA-nya itu, gitu. Jadi, kalau yang punya LOA, enaknya gini, kalian jadi pas lagi bikin SI-nya, kan jadi cuma fokus ke satu universitas, gitu. Kan universitas sih, yang kita udah tulis sebagai, yang udah diberikan di LOA-nya itu. Jadi, lebih enak ngebahasnya, lebih mudah juga, untuk lebih risetnya, pas lagi nanti interview-nya juga, lebih mudah, gitu, untuk kita gak bahasnya cuma satu universitas aja. Tapi, kalau kita belum punya LOA, kan kita jadi harus menguasai tiga, tiga pilihan kita, gitu. Kenapa kita memilih tiga itu, gitu. Dan nanti akan ditanya juga, kalau tiga-tiga, kalian udah punya LOA-nya belum, gitu, pas lagi interview, kan. Oh, belum sama sekali, gitu, kan. Ada yang udah, dalam proses, gitu, kan. Misalnya udah dapet keterima, pas lagi mau interview, udah keterima, nih, gitu. Ada juga yang belum sama sekali. Nah, kalau yang belum sama sekali lebih ribet lagi ditanyanya. Karena pasti nanti akan ditanya, kalau misalnya tiga-tiganya tuh gagal juga di pilihan kalian, kalian mau ngapain, gitu, kan. Mau daftar yang mana? Alternatifnya apa, gitu. Jadi, emang lebih enak sebenarnya, dalam artian teknis, ya, maksudnya, ya, enaknya tuh yang punya LOA, gitu. Karena jadi lebih mudah, udah lebih terfokus, tidak perlu TPA, dan juga, akhirnya kan, nanti setelah kita udah dicatakan jadi awardee, kita udah tinggal submit, itu cepat juga, nih, untuk nyari PK-nya, untuk ikut PK-nya, untuk berangkat ke negaranya, atau kita dalam negeri, berangkat ke universitas, itu juga lebih mudah, gitu. Jadi, kalau bisa sih, memang enaknya udah punya LOA dulu, ya. Tapi aku tidak mengatakan bahwa yang punya LOA ini jadi lebih memiliki higher chance untuk bisa diterima, gitu. Oke. berarti mungkin disarankan atau baiknya memiliki LOA, untuk lebih mempermudah seleksi administrasi, ya, Kak. Oke. Siap. Lanjut, ada dari Kak Lia, mungkin boleh untuk langsung bertanya, nih, sama Kak Habib disini. Iya, sebelumnya terima kasih, dok, atas penyampaian materinya sangat luar biasa. Perkenalkan saya, Ila. Disini saya punya, dok, pertanyaan, dok. Pertanyaan pertama, jika kita ingin mendaftar program master, apakah kita harus terlebih dahulu mengetahui siapa profesor yang ada di universitas dan jurusan yang akan kita tuju, dok? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana jawaban ketika interviewer itu merekomendasikan kita universitas yang sebelumnya, tidak kita tuju, dok. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Aku langsung jawab aja, Irane, ya, Berarti, ya. Ya, langsung jawab, Kak. Jadi, kalau misalnya yang tadi terkait dengan apakah kalau kita mau daftar universitas, udah tahu dulu supervisernya, untuk S2 dan S3, sama-sama jawabannya ya, gitu. Tapi bedanya kalau S3, kan kita mengkontak supervisor itu. Kita harus mengkontak juga, gitu. Karena kita mau bikin research proposal abis itu, kan, dan untuk dimasukkan ke aplikasi. Karena aplikasinya S3 itu harus memasukkan research proposal. Kalau research proposalnya tidak dimasukkan atas pengetahuan supervisor yang kita ajukan, itu kan jadinya tidak bisa diterima oleh si supervisor-nya, gitu. karena nanti kita mencantakkan juga, kan, sama supervisernya, gitu. Terus, kalau untuk yang terkait master, ya, penting juga untuk mengetahui siapa supervisor atau, maksudnya bukan supervisor ya, expert lebih kepada expert aja, gitu. Jadi, misalnya aku mau daftarnya MSC in Cancer Immunology, gitu. Aku harus tahu nih siapa yang profesor di situ yang bidangnya Cancer Immunology. Aku tulis di personal statement-nya. Oh, saya tertarik di Universitas KCL karena saya melihat ada profesor X, gitu ya, yang memang meneliti fokus ke bidang Cancer Immunology, khususnya pada kanker ovarium, misalnya, gitu. Dan saya melihat publikasinya itu yang berjudul ini, itu menurut saya menarik, metodenya bagus, dan ingin saya replikasikan dalam studi MSC saya, gitu, misalnya. Jadi, lebih bagi si Universitas itu jadi lebih yakin, gitu, bahwa Mbak Ila ini udah riset banget, gitu. Kenapa memilih KCL, gitu, misalnya. Karena ternyata udah tahu banget nih supervisor-nya siapa, research facilities-nya apa, kemudian juga kira-kira nanti gampang juga untuk Mbak Ila diarahkan nanti dalam untuk ini ya, mini disertasinya ke profesor siapa, gitu. Itu kalau konteks luar negeri. Tapi kalau konteks dalam negeri juga penting, gitu, supaya lebih mudah juga untuk diterima dengan memberikan proof, memberikan bukti bahwa kita ini benar-benar niat, gitu. Tapi emang enggak ada keharusan, cuma akan lebih menguatkan dari aplikasi kita. Berarti bisa dibilang akan menambahkan plus point ya, Kak, biarlah udah ada nih profesor yang memang sudah kita kontak. Baik. Semoga jawabannya bisa menjawab ya, Mbak Ila. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. ya, ya, ya. Apa nih, Mbak? Ya, dok, sebelumnya terima kasih, dok, atas jawabannya. Pertanyaan kedua tadi, dok, belum dijawab. Yang, bagaimana ketika interviewer itu merekomendasikan kita universitas yang sebelumnya universitas ini tidak kita tuju, dok? Ya, ya, ya. Oke, oke. Maaf. Jadi, kalau misalnya emang, nah ini sebenarnya itu salah satu bentuk ujian, gitu ya. Ujian konsistensi, gitu. Misalnya, Mbak Ila udah kekoh sama tiga kampus, gitu ya, udah list kampus itu. Ya, makanya Mbak Ila harus benar-benar riset banget, gitu. Apa sih kekuatan dari universitas yang ada di tiga list itu dibandingkan sama yang lain, gitu. Dan, kita tentu harus berpegang teguh dengan pendirian universitas kita. Tapi, jangan lupa tadi sampaikan dulu, gitu. Ucapan terima kasih, Bapak, atas masukannya. Saya akan coba pertimbangkan masukkan ini nantinya setelah saya menjadi UOR di LPDP. Mungkin akan menjadi satu pertimbangan, gitu, untuk daftar ke situ. Tapi, untuk saat ini saya sudah memilih dan memfokuskan untuk tiga universitas dan jurusan ini karena beberapa poin tadi yang sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah gini, yang kedua gini, ketiga gini, empat gini, lima gini, gitu. Jadi, proof bahwa kita sudah benar-benar pede dan confident dengan pilihan kita. Tapi, juga jangan lupa untuk terima kasih kepada masukan yang sudah diberikan oleh pihak interviewer. Karena, bagaimanapun juga, mungkin mereka bisa jadi ada dua persepsi, ya. Yang pertama, memang mereka mau uji doang, gitu. Atau yang kedua, memang benar-benar mau ngarahin Mbak Ila ke situ karena mereka menilai bahwa Mbak Ila itu lebih berpotensi di situ, gitu. Gitu sih, sebenarnya. Baik, dok. Terima kasih banyak atas jawabannya. Sama-sama. Baik, semuanya menjawab yang Mbak Ila. Oke, ke next question yang ada di chatbox, Kak. Jadi, dari Gita Ayu Astarika. Selamat malam, dok. Penjelasannya sangat menarik dan jelas sekali. Mohon izin bertanya jika kita ditanya ada pertanyaan, tips, jawabnya, gimana ya tentang pertanyaan berikut. Apa kegagalan dan kesuksesan terbesar dalam hidup dan perbedaan? Dan pertanyaan mengenai pengalaman membahagiakan dan menyedihkan yang tadi ada di PPTK Habib ya. Dan mohon tipsnya kalau ada pertanyaan yang hampir serupa seperti itu. Oke, jadi ini yang bagian atas ya. Iya, dari Gita Ayu. yang lumayan panjang nih, Kak, pertanyaannya. Oh, iya nih ya. Kegagalan kesuksesan terbesar ya. Ya, sebenarnya nggak perlu yang terlalu besar-besar banget ya. Memang itu sesuai dengan personal kita sendiri aja. Jadi, yang penting itu harusnya udah ditulis di LPDP-nya. Jadi, nanti itu ada bagian yang paling membanggakan dan tidak membanggakan. Nah, itu bisa jadi itulah yang harus disampaikan. Kalau memang ini masih tahapannya belum membuat SI atau belum daftar LPDP, coba cari tuh apa kira-kira yang paling membanggakannya. Se-simple misalnya kayak ya kalau menang lomba itu pasti membanggakan ya. Tapi kalau misalnya kayak saya bisa apa ya tidak remedial gitu ya di satu matak kuliah tertentu yang itu sangat sulit banget itu juga satu yang membanggakan gitu loh. Jadi, nggak perlu ya sampai sekeren banget gitu ya. Tapi, yang penting itu memang datangnya tuh original dari kita gitu. Dan, apa lesson-learn-nya yang lebih penting. Jadi, dari situ apa yang kita pelajarin gitu. Misalnya, saya bisa lulus gitu dengan dari modul ini karena saya berusaha untuk menata diri saya time management-nya. Di situ saya turning point, saya bisa menata manajemen waktu saya misalnya gitu. Atau di situ turning point saya lebih menghargai waktu, turning point saya lebih tahu tentang style belajar saya. Nah, di situ kan kelihatan nih bahwa ada sisi improvement-nya di diri kita. Jadi, itu kegagalan, kesuksesan terbesar kita. Nggak perlu besarnya itu di-compare dengan orang lain. Jadi, benar-benar harus original dari kita. Kalau misalnya yang si kegagalan itu sama juga. Misalnya gagal, kalau bisa sih kegagalan dan kesuksesan itu kalau yang udah kerja itu pas lagi kerja. Tapi kalau misalnya masih fresh graduate, ya pas lagi di sekolah. Kenapa sih kok harusnya pas kerja? Karena ya biasanya idealnya untuk interview itu kita ngebahas 5 tahun terakhir sih. Jadi, kalau bisa memang di-relate dengan kondisi yang saat ini kita sebagai roles-nya apa. Nah, yang kegagalan tadi, misalnya kalau masih fresh graduate, ya terkait misalnya tadi yang remedial atau kayak kegagalan itu. Nggak lulus SBM, MTR sesimpel kayak gitu terus atau misalnya nggak dapet efek aku melaut misalnya gitu, ya itu bisa juga gitu. Nah, tapi harus ada lesson learn-nya. Jadi, yang di-provide itu adalah lesson learn tadi gitu. Apa yang kita refleksinya, poin refleksi dirinya. Jadi, kayak kita, oh, pada saat itu tuh aku tuh emang nggak bisa manage waktu dengan baik atau pada saat itu aku tuh memang fokusnya itu aku masih multi-fokus gitu. Belum fokus ke satu tujuan. Nah, maka itu saya belajar untuk mulai menata diri. Jadi, itu yang harus disampaikan pada saat kita menulis essay-nya dan atau kalau pas lagi interview, kita sampaikan juga tuh lesson learn-nya. Terus, yang terkait pengalaman-pengalaman bahagiaan dan menyedihkan, kita itu semua kalau kita mendapatkan satu kabar, itu pasti valid gitu. Kita untuk sedia atau kita untuk kebira. Misalnya, bagi yang LPDP-nya ngulang gitu ya, yang pertama, itu bisa disampaikan tuh itu yang paling menyedihkan dan itu paling menurut saya itu hal yang di luar ekspektasi saya. Ya, valid bahwa saya memang sedih pada saat itu tapi yang saya lakukan adalah saya tidak terlalu berlarut-larut untuk sedih. Saya membuat batasan. Saya sedih hanya boleh satu minggu tapi setelah itu saya mulai bangkit gitu. Jadi, ada sisi di mana terlihat ada self-improvement-nya di situ juga gitu. Jadi, kalau bisa identifikasi nih apa yang paling menyedihkan dan paling membahagiakan ya. Misalnya, membahagiakan tadi juga ya IPK cum laude misalnya gitu. Jadi, saya bisa undang orang tua saya dapat kursi VIP gitu. Itu kan senang banget tuh pasti ya. Itu sih. Oke, semoga jawabannya bisa menjawab pertanyaan dari Bang Gita ya. Kemudian, selanjutnya ada juga pertanyaan dari Kak Ahmad. Cuman, tadi udah juga sempat dimensin terkait menghubungi supervisor. Jadi, mungkin untuk teman-teman aku juga mention bahwa Zoom ini kegiatan webinar kali ini akan ada record-nya dan akan dikirimkan H plus 2 di grup. Jadi, teman-teman bisa stay tune di grup karena akan dikirimkan lewat grup. Kemudian, ke pertanyaan selanjutnya nih. Kak, lumayan agak panjang juga. Setelahnya dari Kak Kamila Dita Putri izin bertanya dok kan di awal webinar LPDP pada awal tahun ada dijelaskan bahwa ada beberapa prodi yang diprioritaskan. Jadi, ada prodi yang diprioritaskan. Kebetulan, prodi pilihannya Mbak Gita ini tidak kebetulan prodi pilihan Mbak Gita ini agak rancu apakah masuk prioritas atau tidak. Tapi, setahu saya untuk tes substansi ada passing grade juga. Pertanyaannya ada dua dok yang saat dokter daftar LPDP berapa passing grade yang sudah ditentukan dan apakah semua yang mencakupi passing grade tersebut lulus atau malah karena prodi saya mungkin tidak diprioritaskan. Saya bisa tidak lulus walau saya mencakupi passing grade yang ada. Berarti mengenai passing grade ya, Kak. Oke. Sebenarnya kalau yang terkait dengan prodi priority itu sebenarnya memang ada dari LPDP padwilar satu bilang kayak gitu tapi padwilar satu tidak membatasi gitu loh. Jadi tidak oh jadi yang masuk ini yang priority-priority aja gitu. Enggak. Ada banyak banget teman-teman yang dari aku gak tau bahkan yang mana yang priority mana yang tidak priority tapi mungkin aku bisa melihatnya yang priority itu yang tadi yang align dengan RPJMN atau align dengan Visi Miss Indonesia. Makanya kalau bisa itu kita coba mendekati mendekatkan Visi Miss Indonesia ke depan 2020-2024 gitu loh. Yang tadi aku kasih sembilan poin gitu. Nah dan kemarin aku ikut juga LPDP Fest Festival itu ada bocoran dikit gitu dari LPDP-nya bahwa kalau memang kita mau memilih jurusan kalau bisa itu yang hasil akhirnya itu bisa menjadi produk yang bisa dihilirisasi kayak misalnya AI gitu ya atau misalnya teknologi mobil listrik atau misalnya sesimpel kayak kalau untuk di kesehatan ada alat kesehatan gitu. Itu yang akan mereka priority di prioritizekan gitu. Jadi bukan lebih ke bidangnya tapi mungkin ke outputnya atau outcome dari si studi kita gitu. Jadi kalau kita tidak merasa bahwa itu tidak priority itu gak apa-apa gitu. Sebenarnya kan juga gak ada yang tahu yang priority yang mana yang tidak priority yang mana dan sebenarnya si LPDP akan memberikan kesempatan selalu luas-luasnya asal kita perform well gitu. Kita buktikan bahwa kita mampu gitu dan kita jelas studinya itu tujuannya apa dan kontribusi keindonesianya apa gitu. Terus yang terkait dengan pertanyaan passing grid sebenarnya kalau passing grid ini setahu aku ya yang kemarin itu adalah lebih kepada ininya apa namanya lebih kepada pro bukan pro dia tapi program jadi misalnya reguler itu sendiri PTUD itu juga sendiri passing gridnya terus biasanya yang PTUD akan lebih rendah ininya passing gridnya kenapa? Karena kan kita tidak mau lolos orang-orang yang hebat sudah melalui jalur PTUD PTUD kan kayak yang top 25 yang ada di list LPDP-nya tapi kalau misalnya yang si regular emang ditingkatkan passing gridnya karena kita mau menjadi orang-orang yang memang high quality gitu jadi waktu itu seingat aku aku itu berapa ya ininya apa passing gridnya passing grid ini ya berarti passing grid substansi ya karena kalau passing grid TPA aku kurang tahu berapa karena aku tidak melalui jalur TPA nanti mungkin di confirm ke yang yang jalurnya TPA tapi kalau passing grid untuk ini aku masih simpan di Instagram aku passing grid di regular itu waktu itu untuk substansinya 860 860 kalau yang PTUD temanku itu berapa ya lupa deh aku PTUD ya tapi aku 860 nilai aku 1080 jadi Alhamdulillah ada surplus sedikit gitu ya dari 860 itu jadi aku 1080 aku juga nggak nanya sih nilai tertinggi berapa ya di LPDP tapi sekitar segitu 860 untuk yang reguler gitu dan kalau passing grid ini itu setahu aku berubah-berubah tiap tahun tergantung dari nilai substansinya jadi maksudnya rata-rata mungkin dihitungnya ya terus diambil kuartil mana aku juga nggak tahu sih sistem penilainya kayak gimana tapi logikanya itu tiap tahun itu berubah-berubah gitu katanya itu sih oke semoga jawaban dari Kak Habib menjawab ya Mbak Kamila terima kasih atas pertanyaannya kemudian ada dari Kak Martinika jadi ini sebenarnya terkait yang udah Kakak mention mungkin boleh di mention sedikit lagi kenapa lebih milih PhD dibandingkan spesialis gitu oke Martin Kauza itu pertanyaan yang aku udah rencanakan juga jawabannya juga udah aku coba untuk desain ketika aku takutnya interview ditanyain ya sebenarnya sih itu bukan satu pilihan karena semua orang itu akan memiliki apa ya pertimbangan yang untuk yang mana duluan yang akan ditempuh gitu ada orang yang memang cuma pengen PhD doang dokter lulusannya terus itu juga pengen jadi PhD doang teman-teman aku banyak tuh yang di US gitu ya ada juga yang memang sebenarnya PhD itu adalah satu langkah nanti dia pulang mau spesialis juga gitu kayak aku contohnya gitu aku pengennya tuh nanti spesialis lagi karena aku memang pengen jadi dokter atau clinician academician atau dokter plus dosen gitu kan dosen kan sekarang secara-cara S3 gitu jadi aku pengen S3 dulu dapat research mindset dapat research skill baru aku bisa ke spesialis bisa perform lebih bagi untuk terkait dengan risetnya karena memang aku pengennya itu karena gini kalau udah spesialis spesialis misalnya gitu ya kan kita udah punya skill untuk handling patient lebih lebih spesifik gitu kan dan sayang banget kalau misalnya nanti abis spesialis terus keluar negeri 4 tahun skillnya gak kepake gitu loh jadi lebih baik kalau aku PhD dulu kelarin dulu akademisnya abis itu balik spesialis setelah lulus spesialis udah bisa praktek plus jadi dosen gitu kalau aku sesimpel itu kalau aku mikirnya tapi kalau yang mau memang cuma PhD doang itu bagus banget juga karena dia jadinya fokus ke research dia juga punya skill tambah punya edit value bawa di seorang dokter misalnya akhirnya jadi pas nanti di research researchnya itu di PhDnya itu dia punya insight-insight dari sisi medisnya gitu kan kalau ada juga yang mungkin dari biologisnya dia akan punya insight dari eksperimentalnya gitu ya secara biology tapi kita punya sisi dari medisnya tapi sesuaikan dengan fokus masing-masing ya kak betul oke pertanyaan selanjutnya ternyata banyak juga nih kak antasiasnya pertanyaan selanjutnya dari Kak Viti Zubaida halo dok apa yang kira-kira membedakan kita dengan award di LPDP lainnya padahal kita belum punya data terkait karakteristik award di LPDP kemudian pertanyaan kedua bagaimana kita memilih pembeda kita dengan award di lainnya mungkin juga dimention kakak sebelumnya udah pernah daftar di scholarship lainnya boleh kak oke sebenarnya terkait dengan pembeda award itu kan LPDP tidak meminta kita untuk compare us with others tapi kita hanya menunjukkan show our eligibility jadi kita hanya menunjukkan kita tuh punya uniqueness atau kita punya strong point dimana gitu kayak misalnya aku menjual diri aku tuh dengan cara aku dokter aku punya research experience sebagai research assistant di dua departemen dan itu sangat align dengan studi aku saat ini kemudian juga aku memiliki beberapa publikasi aku punya pengalaman riset aku juga jadi kayak bener-bener sesuai dengan apa yang kita punya yang mau kita tonjolkan dan itulah PR nih bagi teman-teman semua untuk bener-bener refleksi diri makanya untuk menulis SI atau mau interview mau ngomong itu gak bisa kayak satu hari kelar gitu persiapannya tapi harus bener-bener ada momen-momen refleksi dirinya yang sangat panjang dan itu harus tahu apa sih sebenarnya yang mau kita sampaikan kepada interviewer gitu jadi itu tidak perlu di compare dengan orang lain dan tidak perlu kita tahu karakteristik award di LPDP yang lain yang kita tahu adalah identifikasi apa yang kita punya gitu selain itu kalau memang mau compare dengan award di lainnya yaudah kalian coba cari aja di link-in gitu ya pk berapa misalnya tuh kayak award di LPDP terus kalian kalian liatin tuh link-innya gitu ya bagaimana mereka bisa menjual profil mereka gitu tapi gak perlu sampai kayak bikin kita jadi down atau kayak bikin kita ah kayaknya imposter nih gitu kayaknya aku gak gak pantas nih gitu dibanding sama dia gak perlu karena sebenarnya tiap orang unik tergantung bagaimana kita untuk menyampaikan ke uniqueness kita gitu ya berarti semua tentang mindset ya kak terkait pertanyaan ini oke semoga jawabannya menjawab ya kak lanjut ini ada yang panjang juga nih gak pertama pertanyaannya mengapa kita harus hafal lima pilar LPDP dan apa kepentingannya saat interview atau personal statement kemudian kedua bagaimana tips menanggapi pertanyaan award di LPDP yang tidak kembali ke Indonesia mungkin ini juga sempat akhir-akhir ini banyak diperbincangkan apakah sikap pro atau cons akan berpengaruh mohon asupannya dok nah kemudian pertanyaan selanjutnya jika research proposal kita S2 atau S3 nantinya harus bisa dilaksanakan atau bisa diganti judul atau revisi metode sesuai dengan saran SPV dan selanjutnya apakah LPDP boleh double degree misal specialist kemudian master boleh mungkin langsung dok oke yang pertama mengenai lima pilar LPDP karena nanti itu akan mungkin muncul pertanyaan menurut kalian kalian itu lebih match atau lebih sweet untuk ke nilai LPDP yang mana jadi maksudnya kayak oh misalnya saya itu orangnya berintegritas sesuai dengan nilai LPDP yang pertama tentang integrity misalnya gitu jadi kayak kita bisa curi momen ketika kita nyampein personality kita atau terkait dengan experience kita ke nilai-nilai LPDP jadi nanti supaya interviewernya tuh kayak ngeh bahwa oh wah kalian ini udah benar-benar risetnya terkait LPDP gitu loh jadi kayak itu sesuatu hal yang sepele tapi kalau kita bisa sampaikan bahwa pengalaman saya yang seperti ini itu sesuai dengan karakteristik LPDP misalnya kesempurnaan atau dengan profesionalisme itu kan jadi kayak apa ya ada edit value ada edit pointsnya bahwa kita udah tau banget nih nilai-nilai LPDP gitu sih sebenarnya lebih kepada itu kayak kayaknya gak ada pertanyaan yang saat ini lu secara gamblang sebutkan lima nilai LPDP gitu kayaknya enggak tapi lebih kepada dia tahu bahwa yang akan kita sampaikan itu harus align gitu dengan si nilai-nilai LPDP itu gitu terus terkait dengan tips menanggapi pertanyaan awal di LPDP tidak kembali ke Indonesia bikin aja dua apa ya dua point of view misalnya pertama kalau memang dia jadi ada kayak ada yang memang tidak ingin balik atau dia ingin misalnya menunda gitu ya misalnya menunda baliknya tuh karena biasanya tuh kan akan ditawarkan oleh WHO misalnya gitu dan itu kan harus dikomunikasikan dengan LPDP ketika LPDPnya setuju ya kan gak apa-apa gitu kan dia gabung WHO dulu gitu untuk cari experience atau dia gabung dengan pharmaceutical industry vaksin misalnya gitu dimana nanti penundaannya itu akan berdampak pada dia punya punya research skill dia bisa balik ke Indonesia bisa kembangin ke biopharma misalnya gitu jadi selama itu di-upload dengan LPDP bilang aja bahwa ya menurut saya sih itu gak masalah gitu tapi kalau memang dia sudah tidak mau balik memang tidak ingin balik gitu kan dan juga LPDPnya juga tidak menyetujui nah itu menurut saya yang melanggar komitmen dia terhadap LPDP dan terhadap Indonesia gitu bahwa jadi disitulah kita consnya gitu kita kita sampaikan cons kita tapi yang pros tadi itu adalah situasi dimana memang LPDP mengizinkan gitu tapi kalau LPDP udah gak mengizinkan dari situ baru kita berikan consnya bahwa kita memang sangat tidak setuju gitu dengan LPDP yang tidak balik karena tidak ada asal as tidak ada alasan apapun gitu terus yang ketiga terkait dengan research proposal S2 S3 tentu itu sebenarnya kita sampaikan itu adalah niat kita mau apa studinya kan gitu kalau memang itu nanti akan berubah dengan SPV ya gak apa-apa gitu karena memang ini kan masanya kita masih mempersiapkan studi tapi kalau memang nanti berubah dengan SPV juga gak apa-apa gitu gak masalah gitu jadi berubah itu gak masalah asalnya tidak apa ya asalnya tidak memang terlalu signifikan gitu berubahnya kalau terlalu signifikan kan artinya berarti kenapa pilih universitas yang memang jelas-jelas tidak tidak sesuai dengan ide penelitian kita S3-nya gitu loh terus apakah LPDP boleh double degree setahun gak boleh ya double degree double degree terus ingat aku pakai ya master-master aja spesialis-spesialis aja gitu oke kak semoga menjawab ya pertanyaannya kak Pakikah Adi Tami oke selanjutnya ada dari kak Dias jadi mungkin ini pertanyaannya kalau misalnya LPDP itu diberikan tiga kesempatan universitas kasus ini tapi mbak Dias ini kak Dias ini hanya memilih satu universitas saja nah itu bagaimana kira-kira kak karena mbak Dias ini belum memiliki LOA dan sedang mendaftar untuk program spesialis seperti itu oke ini aku gak tau juga ya apa masalahnya kenapa cuma pilih satu gitu apakah memang benar-benar ingin satu itu atau kayak cuma ada satu gitu kan universitas kadang kan memang programnya kadang ada cuma satu gitu kayak kedokteran olahraga itu cuma ada di UI misalnya gitu kalau memang cuma satu gampang sih sebenarnya jawabnya kan tapi kalau misalnya tidak cuma satu akan di benar-benar akan dicecer sih pertanyaannya ya mungkin ya karena kalau gitu sudah sampai mana persiapannya gitu kan pasti ditanya gitu saat ini udah daftar gitu kira-kira chance untuk keterimanya berapa persen apa sih yang mendukung Anda untuk untuk apa namanya yakin bahwa akan diterima di satu-satunya ini pilihannya gitu jadi mungkin akan ditanyakan lebih kepada institusi gitu tapi untuk cara jawabnya sih ya sampaikan memang itu adalah keunggulan dari universitas itu dan tidak ditemukan di universitas lain dan jurusan lain gitu karena kalau ditemukan di jurusan dan universitas lain akan tanda-tanya besar kenapa Anda tidak memilih juga di pilihan dua dan tiganya universitas lain itu sebagai alternatif karena kalau memang belum punya LOE kan harusnya kita memberikan kesempatan untuk diri kita memilih gitu gitu sih aku juga gak tahu sih cara jawab yang lebih tepatnya lagi ya tapi menurut aku sih ya hanya bisa disetujukan dengan kekuatan dari kenapa milik universitas itu gitu oke semoga pertanyaannya bisa menjawab ya kemudian selanjutnya mungkin dari Kak Putri tadi udah dimention terkait supervisor lebih baik untuk menghubungi supervisor dari universitas tersebut kemudian selanjutnya dari Kak Muhammad Fakih Kak bertanya kalau misalnya kita udah dapet scholarship LPDP nih apakah boleh untuk switch atau ganti kampus di luar tujuan awal kalau kita dapet LPDP lain oke ini masih mungkin jadi nanti pas lagi kita mau PK itu kita benar-benar dikasih kesempatan untuk kita mau switch atau enggak tapi nanti switchnya itu harus bisa lampirkan juga semacam letter of reason gitu ya letter of statement kenapa kita alasan-alasan kita dari ada sih memang formatnya di LPDP itu kayak dari A sampai Z kenapa kok kita pilih itu gitu kenapa kita mau switch di luar dari daftar yang sudah kita buat jadi nanti ada template-nya masuk kayak misalnya alasan ranking alasan misalnya supervisornya kayak gimana projectnya apa courseworknya apa yang enggak ada di universitas sebelumnya begitu dia kasih kesempatan untuk untuk ganti cuma kesempatannya itu gantinya adalah luar negeri sesama luar negeri atau luar negeri ke dalam negeri tapi tidak boleh sebaliknya dalam negeri ke luar negeri S3 ke S2 seingat aku boleh tapi kalau S2 ke S3 enggak boleh oke semoga pertanyaannya eh jawabannya menjawab ya dari Kak Muhammad Pakih oke dok kira-kira kita mau melanjutkan dan menjawab mungkin sampai terakhir sampai maksimal dari untuk pertanyaan dari Kak Radita boleh-boleh nanti kita batasi gitu ya berarti kita batasi pertanyaannya sampai Kak Radita Kurniawan ya jadi untuk teman-teman nanti untuk follow up questionsnya boleh selanjutnya ya kemudian selanjutnya mungkin dari I dari KI mungkin tadi sudah dijawab ya pasti grad untuk substansinya bisa dicek karena berubah-ubah setiap tahunnya jadi boleh dicek kemudian dari Kak Harlina Vivi halo Kak Habib terima kasih atas pemaparan materinya yang sangat menarik saya izin bertanya Kak sebelumnya saya mohon maaf jika pertanyaan saya tidak sesuai topik malam ini pertanyaan saya bagaimana jika saya mendaftar untuk program master yang tidak related dengan pendidikan S1 sebelumnya dan apa saran dari Kak Habib untuk risk risknya jika resikonya ya jika ambil yang lintas jurusan oke karena banyak teman-teman mungkin yang lintas jurusan Oke sebenarnya boleh karena ini biasanya sering kerap ditemukan oleh teman-teman yang sudah bekerja ketika sudah dibekerja mereka menemukan ada problem lain yang harus diselesaikan dengan mengambil jurusan atau tujuan lain programnya yang berbeda dengan S1 misalnya S1 sebenarnya adalah di FNIPA terus itu ternyata karir data analyze atau data science gitu kan itu kayak beda banget sebenarnya kan FNIPA misalnya fisika atau kimia atau jadi data analyze atau data data science gitu gak apa-apa gitu asalkan bisa kasih strong arguments-nya yaitu misalnya saya selama bekerja saya menemukan problem yang akan ingin saya selesaikan dengan cara daftar ke kampus dan tujuan yang saya ingin tujuh saat ini walaupun berbeda dengan S1 saya jadi bridge-nya adalah pekerjaan gitu tapi kalau dari fresh graduate terus tiba-tiba ujuk-ujuk ingin berbeda tujuan dari FNIPA misalnya ke FEB gitu kayak harus ada satu momen yang membuat itu ingin berubah gitu ya itulah yang PR-nya untuk dicari tahu apa sih momen turning points-nya untuk berubah haluan gitu loh misalnya yang tadi aku bilang kalau di pekerjaannya misalnya aku ingin tahu juga gitu kan sebenarnya seberapa berubahnya gitu kalau berubahnya masih nyerepet-nyerepet dikit juga aman sih maksud aku gitu jadi kalau misalnya berubahnya drastis banget baru tuh cari tahu bridge-nya apa terus kalau untuk terkait dengan risk-nya tadi ya karena nanti akan dicecer-nya itu sama interviewer baik itu pas lagi seleksi di universitasnya maupun seleksi di LPDP-nya itu terkait alasan kenapa mau pindah gitu mau berbeda gitu loh jurusannya ya itu akan dicecer itu risk-nya itu doang terima kasih oke jadi sebenarnya kuncinya adalah kita punya strong reason ya kenapa kita menurut di universitas oke semoga menjawab ya dari Kak Harwin Nafiti atas jawabannya selanjutnya dari Kak Adista sebelumnya terima kasih dokter Habib telah banyak berbagi pengalaman pada webinar saat ini dok saya mau bertanya pertama apakah jika target kampus yang dituju adalah Jepang apakah kita harus bisa berbahasa Jepang atau per falam English dan baru belajar Jepang ketika kita diterima dan pertanyaan kedua bagaimana cara membuka obrolan dengan supervisor agar besar nih peluangnya mendapatkan LOA gitu Kak ini konteksnya buat S2 Pak S3 ya oke sepertinya mungkin bisa dijelas dari kedua aja ya Kak oke soalnya kalau misalnya S2 kan sebenarnya ya harus kontak Sensei juga sih kalau di Jepang modelnya yang mau S2 mau S3 karena kita akan melalui namanya research student dulu gitu nah jadi nanti baru research student nanti kita akan kalau yang S2 berarti kayak nambah 2 tahun jadi dia 3 tahun kalau nggak salah S2 nya tapi kalau yang S3 jadi 5 tahun gitu nah jadi kita kontak dulu Sensei nya jadi biasanya itu kalau di kontak Sensei itulah yang sebenarnya menjadi krusial yaitu kayak kita kasih tahu apa prior experience kita prior research kita dan apa tujuan kita mau universitas itu sama terkait dengan ide kita mau apa sama Sensei nya gitu itu yang paling penting kemudian yang kedua kalau terkait bahasa kalau dia S1 dia wajib tahu bahasa Jepang jadi ada namanya kelas bahasa nantinya tapi kalau S2 tinggal pilih jadinya biasanya kalau yang Science itu dia banyak yang provide pakai bahasa Inggris delivery nya tapi kalau yang Social Humaniora biasanya memang harus bahasa Jepang karena dia konteksnya konteks yang domestik gitu ya jadi banyak banget yang pakai bahasanya bahasa Jepang untuk delivery kelasnya tapi kalau kayak di Universitas Universitas Tentu kayak apa ya Ritsumeikan kalau nggak salah yang Asia Pacific itu dia pakai bahasa Inggris kebanyakan Social Humaniora nya tapi kalau untuk yang kayak model-model kemarin yang aku di Tokyo atau Hoku itu alhamdulillah untuk S3 nya itu supervisor kita ngikutin kan jadi profesornya bisa bahasa Inggris jadi nggak apa-apa pakai bahasa Inggris gitu nah masalahnya ada muncul lagi nih di laboratoriumnya itu si label-label dari si alat-alat labnya itu pakai bahasa Jepang gitu loh jadi tetap aja itu mau nggak mau harus tahu juga tuh yang kanji-kanjinya itu lah ya apa kayak bahasa Jepangnya jujur aku juga nggak tahu sih aku orang aku bukan wibu atau bukan apa itu namanya yang kayak pengcinta AINIM gitu-gitu yang aku juga nggak ngerti sih jadi ya nanti katanya sih bahasa Jepangnya bisa learning by doing sih gitu tapi kalau untuk S3 biasanya bisa bahasa Inggris tanya juga tapi ke supervisor is it okay to use English in daily conversation gitu jadi tanya juga ke supervisor kalau oke 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 gitu yaudah lanjut gas gitu oke jadi sebenarnya adalah baiknya dikoordinasikan dengan masing-masing supervisor seperti itu ya kak oh ternyata di ini juga ternyata Mbak Adista ini ada untuk PhD dan juga dari M-BioMap untuk melanjutkan ke PhD oke semoga jawaban dari Kak Habib menjawab ya Kak Adista selanjutnya mungkin untuk menutup webinar hari ini ada dua pertanyaan dari Kak Radita Kurniawan yang pertama adalah bagaimana cara mengantisipasi atau menjawab jika interviewer mengajukan pertanyaan yang tidak kita duga dan juga kesulitan untuk menjawabnya kemudian yang kedua misalnya kita dalam pengalaman yang membanggakan kita kita menemukan suatu keberhasilan dan keberhasilan tersebut juga ada andil dari atasan atau pimpinan dan juga rekan kerja jika ditanya berapa persen peranan Anda dalam keberhasilan tersebut bagusnya kita dapat menjawab berapa persen ya Kak mungkin seperti itu oke kalau yang pertama bagaimana cara mengantisipasi dan menjawab jika interview mengajukan pertanyaan yang tidak diduga itu sebenarnya yaudah leave it aja gitu kayak biarkan saja karena itu beyond our control gitu loh jadi kayak itu tidak di luar kontrol kita jadi yang kita siapin itu yang emang udah kita ekspektasikan dari si CV kita makanya harus CV itu harus benar-benar dihafal gitu banyak banget orang yang kayak nggak hafal sama CVnya sendiri tahunnya juga nggak tahu gitu kan kapan nih kayak mulai misalnya publikasi ini gitu nggak hafal gitu kan tahunnya jadi harus benar-benar nggak hafal tahunnya itu untuk melihat konsistensi tapi kalau ada pertanyaan yang tidak yang unexpected gitu yaudah kita gunakan akal sehat kita gitu kita gunakan akal pemikiran kita kita relate dengan experience-experience kita gitu biasanya kalau aku tuh kayak untuk pertanyaan-pertanyaannya kayak gitu aku tarik nafas dulu pelan habis itu aku pikirin ya apa sih kayaknya pengalaman yang relate dengan pertanyaan ini aku baru sampaikan ke situ bagaimana aku handle-nya dan selalu persepsikan bahwa kira-kira itu si interviewer mau apa ya atas jawaban kita itu gitu jadi selalu kita kayak nebak gitu loh kayak kira-kira ini pertanyaan mau ngarah kemana ya kayak gitu itu untuk ngejawabnya unexpected karena memang sebenarnya kita gak bisa juga untuk memprediksi itu makanya penting banget untuk bener-bener persiapan materinya dari si CV dan juga isu-isu yang saat ini lagi berkembang ya misalnya kalau kesehatannya RUU kemudian juga kalau yang bagian energi misalnya polusi bagaimana kontrol sustainability energinya teknologi AI misalnya gitu peranan AI dalam dalam kehidupan manusia itu juga harus tahu isu-isu kayak gitu politik ya misalnya tentang roadmap roadmap dari si Indonesia kayak gitu-gitu terus untuk terkait dengan misalnya ada pengalaman banggakan ada keterlibatan dari orang lain ya sampaikan saja bahwa ini merupakan hasil kolaborasi kita kontribusi bersama jadi itu menunjukkan bahwa Anda memang adalah bagian dari satu kolaborasi dan itu akan saya implementasikan waktu studi saya nanti bahwa saya akan melakukan kolaborasi bersama dengan rekan-rekan saya dan nanti ketika lulus juga saya akan mengangkat priori ini kolaborasi mungkin peranan pada saat itu saya menjadi anggota tapi ketika saya lulus kayak saya bisa menjadi seseorang yang jadi leadernya di grup itu kayak gitu jadi kalau untuk tanya persentasenya kayaknya nggak perlu bisa lewat persentase bilang aja bahwa peran saya apa di situ gitu mendukung kesuksesan dari si keberhasilannya itu misalnya kalau kayak misalnya publikasi ya penelitian oh saya membantu untuk menuliskan draftnya kemudian saya melakukan submissionnya merevisinya kayak gitu sampaikan aja ke situ perannya tapi disitu mungkin saya sadari bahwa saya masih menjadi anggota nah maka dari itu saya studi saat ini untuk nanti setelah lulus saya mau menjadi team leadernya gitu gitu kira-kira semoga menjawab ya Kak Radita untuk unexpected question yang mungkin akan dilemparkan oleh interviewer dan juga terhadap penjelasan kita bila kita ingin menjelaskan tentang keberhasilan kita baik itu perorangan maupun individu oke Kak Habib mungkin itu our last question dari sangat banyak ya antusiasmenya iya benar tadi kita nyentuh angka 110 lebih nih teman-teman partisipan cuman disini udah 86 ya karena mungkin juga udah lumayan malam nih untuk teman-teman sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak Kak Habib atas sudah bisa sharing disini sama teman-teman terkait persiapan untuk interview untuk substansi BASISO ALPDP untuk teman-teman semua tenang aja karena semua webinar hari ini sudah di record dan untuk teman-teman bisa stay tune di grup karena seluruh record webinar hari ini akan dikirimkan maksimal H plus 2 pada grup jadi teman-teman pastikan sudah masuk ke dalam group aku mau mengucapkan sekali lagi terima kasih Kak Habib atas kesempatannya dan juga teman-teman semua aku sedikit mungkin untuk malam ini untuk memberikan sebuah promosi mungkin ya jadi untuk teman-teman semua disini Student Asia sedang membuka program mentoring 101 jadi untuk teman-teman yang tertarik bisa langsung untuk menghubungi link yang ada di sebelah bawah ini atau menghubungi admin kita katata di kontak persen untuk teman-teman yang tertarik untuk 101 mentoring session mungkin seperti itu dari aku terima kasih banyak telah hadir hari ini semoga bermanfaat dan untuk pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi katata kontak persen kita atau juga bisa di stand-up kita Student Asia mungkin segitu dari aku mohon maaf bila ada salah kata semoga webinar ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya terima kasih dan selamat malam sampai jumpa di kegiatan Mentorship by Student Asia selamat menikmati dadah selamat menikmati